Intro Ini para sendir pengangkat topik serinya soal seri politik pendidikan Karena kita di ruangan ini dan banyak orang mengaku sebagai orang yang berpendidikan Mari kita bicara soal apa itu pendidikan Terkait dengan momentum sebenarnya nanti tanggal 2 Mei hari pendidikan nasional Jadi kita coba merefleksikan bagaimana praktis pendidikan nasional kita hari ini Yang sudah lalu dan kemudian bagaimana ke depan Berangkat dari kasus-kasus yang sekarang terjadi untuk menjadi keperhatian kita bersama Sudah hadir bersama kami, pertama kita disini Tiga orang narasumber yang luar biasa Semua adalah pegiat di pendidikan Menjadi guru dan juga menjadi praktis pendidikan Yang pertama Profesor Dr. Agus Gerard Senduk MPD Saya panggil Prof Gerard ya, terima kasih Prof Gerard sudah bersedia hadir bersama kami Prof Gerard adalah guru besar Universitas Negeri Manado Jadi terima kasih sudah terbang dari Manado Untuk memberikan kesaksian dan kemudian refleksinya soal bagaimana Manado dan bagaimana perasaan pendidikan tinggi di Indonesia Yang kedua Mas Yance Danarto MPD Selamat datang Mas, baru juga terbang dari Palangkaraya Beliau ini adalah dosen Pemerintah Negeri Palangkaraya Jadi apa namanya, mohon maaf namanya saya pendidikan Mas Jadi supaya lebih enak Karena dosen dari Palangkaraya baru terbang juga Yang ketiga, ini saya sering baca tulisannya di Kompas Mas Jadi referensi kaya Kompas Apa namanya, saya coba cari nomornya kemarin dapat nomor Mas Doni Nah Doni Kusuma, AMED Pengamat dan praktisi pendidikan Beliau ini punya apa namanya Baga pendidikan atau apa pendidikan, pendidikan karakter Mas ya Pendidikan sebenarnya itu pindah karakter yang menjadi keberatan kita bersama Hari ini nanti kita bicarakan Saya sendiri Arunur Cahyo Terima kasih atas kehadirannya Sebagai director Sustipara Sendikit Hari ini mereka sebagai moderator, terima kasih Jisuh kita menjadi sangat menarik karena Boleh jadi Kisruh Yang terjadi pada hari ini Bahwa ketika ketakutan Dan apa namanya, kebencian itu menyebar Di relung hati Apa namanya, banyak orang Dari keluarga, famili Sampai pada sekat-sekat golongan antar kelompok Boleh jadi karena Kita sudah gagal Republik ini negara sudah gagal mengelola Pendidikan Karena memang dua hal Bagaimana persoalan karakter Moral dan spiritualitas Itu menjadi Katakanlah keberhatinan kita Sehingga kita berani Sampai pada kesimpulan bahwa Dunia pendidikan kita Sudah sangat mengkhawatirkan Bukan saja karena Pendidikan itu Kalau dalam bahasa-bahasa Apa namanya Ibu pendidikan Tidak Mencerahkan Tapi justru membuat Gegelapan Jadi pendidikan di sekolah-sekolah Mulai di paut SD Sampai dengan Pegeluan tinggi Sebenarnya sama saja Refleksi dari kegagalan kita Sebenarnya untuk Menjaga amanat konstitusi Karena jelas bahwa Yang pertama harus kita lakukan adalah Sebagai negara Amanat konstitusi kita adalah Mencerdaskan kehidupan bangsa Tetapi sudah mau masuk 72 tahun Indonesia Merdeka Kita belum juga mencapai Hal itu Bahwa Bukan mencerdaskan kehidupan bangsa Kami mengambil judul Awal diskusi kita adalah Kejahatan pendidikan Titik 2 Korupsi akademik Dan pemodohan bangsa Jadi bukan pencerdasan Tetapi pemodohan bangsa yang terjadi Dalam kurun waktu Katakanlah Hampir 50 tahun ini ya Karena persis pendidikan itu Salah kelola Salah kebijakan Bahkan Sebuah harapan Ketika rezim ini Pemerintah Pak Jokowi dulu 2014 Ikut dalam pemilihan presiden Ada sebuah harapan baru Dari teman-teman Yang sebenarnya punya konsen Kelompok yang punya konsen Terhadap pendidikan Dengan jargon besar Revolusi mental Tetapi sampai hari ini Kita menyaksikan Kita melihat sendiri Bahwa Apa Revolusi mental itu Jadi Jadi revolusi mental Jadi Jadi hanya jargon saja Tidak ada praksisnya Mungkin Pak Jokowi Cukup berhasil Cukup bangga Ketika melakukan Revolusi infrastruktur Di banyak tempat Dengan pembangunan infrastruktur Jalan Jebatan Pelabuhan Di banyak tempat Tetapi Ketika Tidak ada kesimbangan Soal polisi Di bidang Membangunan karakter Dan mental bangsa Maka ini menjadi Tatatan khusus Sebenarnya untuk Refleksi kita Di hari pendidikan nasional Pada tahun ini Beberapa pertanyaan Yang saya ajukan di Tor adalah What's wrong Without education Pasti ada yang salah Dengan pendidikan kita Itu apa Nanti akan Dan para nasional Akan mengutarakan itu Nanti akan dimulai oleh Prof Mas Yance dulu Kemudian Lalu Prof Gerard Lalu nanti Akhir oleh Mas Donny Kusuma Pertanyaan kedua adalah What's wrong with our classroom Di dunia pendidikan kita Ya sudah salah Bahkan Janji Revolusi mental itu Tidak bisa menjawab Kegelisahan kita Soal Kesalahan dunia pendidikan Lalu Ruang-ruang kelas kita Hari ini Anak-anak kita Sudah dijalibukan lagi Materi-materi pendidikan Yang katakanlah Merusak Akal Dan ajakan-ajakan Intoleransi Kebencian itu Sudah mulai Di infiltrasi Melalui dunia pendidikan Di tingkat Usia dini Jadi hal yang sangat Mengaktirkan kita Jadi kelas Ruang-kelas itu Sudah menjadi ruang Sebenarnya Menumpukan Bibit-bibit Bahwa Soal kebangsaan Itu tidak lagi Dirawat di sana Dan yang ketiga Tentu What's wrong with our country Pertanyaan besarannya What's wrong with our country Itu nanti Menjadi projeksi kita bersama Karena Apapun kita tetap Punya harapan Makanya kita menggelar Diskusi kita pada Sore hari ini Mengapa kami Menghadirkan Teman-teman dari Manado dan Palangkara Ya memang Sedang terjadi Sebuah kondisi Dimana Pendidikan tinggi Di dua tempat ini Dan banyak tempat Sebenarnya Kita ambil sampel Saja dari dua kota ini Kebetulan dari Luar Jawa Dari Kalimantan Dan dari Sulawesi Bahwa Sebenarnya Pendidikan tinggi kita Itu juga Penuh dengan Kerusakan Dan keprihatinan Yang harus kita Buka Jadi Bagaimana sebenarnya Kejahatan pendidikan Korupsi akademik Jual-beli gelar Jual-beli Apa namanya Ijazah Itu terjadi Marak Dan berlangsung Sangat masif Tetapi Pemerintah Negara Seakan-akan Tutup mata Itu baru Di level Pendidikan tinggi Kebawahnya Itu tentu Apa namanya Seperti Gunung S Masalahnya Tentu banyak sekali Tetapi Kita mengambil sampel Ini yang pendidikan tinggi Nanti mari kita Reflesikan bersama Soal Carut-marut Apa namanya Pendidikan kita Dunia pendidikan kita Di ruang kelas Sampai kepada Bagaimana pemangku Kepentingan Di bidang pendidikan Kementerian pendidikan Kementerian agama Sebenarnya Menjadi bagian dari Yang paling bertanggung jawab Soal bagaimana Perkembangan Akhlak bangsa Moralitas bangsa Dan soal Kebangsaan itu sendiri Yang pertama Akan saya beri kesempatan Kepada Bung Yance Danarto Dari Untas Negeri Palangkaraya Untuk Sikit memaparkan Sebenarnya Saya banyak Memantau berita Terakhir Soal Kejadian di Universitas Negeri Palangkaraya ini Terakhir kemarin Mahasiswa pada Medirian moterasi Terkait dengan Posisi rektor Segala macam Sebenarnya Dari yang kasat mata Terlihat Bahwa ada Ada katakanlah Kalau kami orang luar Atau kita orang luar Komedia Yang berat konflik Antara rektorat Dan mahasiswa Itu terjadi Di banyak tempat Tapi apa Di balik itu Itu kan sebuah Keperiatan terhadap dunia Atau prakses pendidikan kita Monggo di jelaskan Mas kepada Beli supaya publik Tahu Bahwa sebenarnya Ada sesuatu Yang bermain Ada tangan-tangan Tersembuhnya Yang bermain Sehingga Membuat Apa namanya Guru dan murid Itu Bukannya saling Apa namanya Menciptakan Mursi itu Urihandayani Tetapi mereka Justru berada-ada Seperti Apa namanya Demonstrasi Atau apa Monggo Mas Danarto Baik terima kasih Atas waktunya Pak Ari Saya coba Berbagi Tentang Gambaran Situasi Yang ada Di Tepat Saya bekerja Di Palanggaraya Kalimantan Tengah Betul Seperti yang Pak Ari bilang Bahwa Sekarang ini Situasinya Bukan hanya Agak Tapi sudah Panas Jadi Yang mulai Mencuat muncul Itu sekitar Tanggal 10 Bukan sekitar Tanggal 10 April Itu terjadi Aksi Demonstrasi Dari mahasiswa Di Universitas Palanggaraya Saya koreksi sedikit Pak Ari Universitas Palanggaraya Tidak pakai negeri Tapi statusnya negeri Katanya lagi dibuat statuta Jadi harus sesuai dengan Yang di statuta Tanggal 10 April Itu terjadi Aksi besar Cukup besar Seingat saya Dalam Waktu 11 tahun Saya Bekerja di sana Ini yang Paling besar Hampir 2000 orang Mahasiswa Aksi di rektorat Waktu itu Tuntutannya cukup keras Rektor Harus mundur Karena Mengelola Universitas ini Dalam bahasa mahasiswa Itu serampangan Tapi inti dari Tuntutannya adalah Soal Transparansi Transparansi Dalam bidang Dalam hal Uang kuliah tunggal Baik itu dalam Apa namanya Menentukan Grade yang paling bawah Sampai yang ke paling atas Itu bagaimana Siapa Dan Prosesnya Diawasi oleh siapa Itu tidak Jelas Termasuk dalam Pengelolaan Dana Uang kuliah Tunggal itu Kembali ke Fakultas Berapa Dan bagaimana Cara mengelola Juga tidak jelas Secara Kepemimpinan Rektor itu Juga menjabat Sekaligus Sebagai ketua Senat Universitas Kemudian Di sekeliling Beliau Dalam jabatan formal Sebagai rektor Juga dikelilingi oleh Apa Yang punya Kekaitan Hubungan Kekeluargaan Iparnya Sepupunya Segala macam Mahasiswa menyebut Ini sebagai Apa namanya Dinasti Jabatan Dinasti Di Universitas Pelanggaraya Nah terkait Transparansi Itu yang Menjadi Apa namanya Sesuatu yang Mendorong Sehingga Dua ribuan Orang ini Turun Pada tanggal Sepuluh Akhirnya Ketika Demonstrasi Ini Berlangsung Mahasiswa Meminta Untuk Di Di Pertemukan Karena Mereka Merasa Di Pingpong Ketika Menanyakan Hal-hal Yang Sifatnya Pengelolaan Keuangan Kelembagaan Segala macam Ke Universitas Universitas Bilang Itu Kewenangan Fakultas Atau Jurusan Atau Program Studi Ketika Ditanyakan Jurusan Fakultas Program Studi Oh Itu Kewenangan Dari Universitas Jadi Pada Waktu Itu Mahasiswa Minta Audensi Melibatkan Unsur Rektorat Fakultas Sampai Ketingkat Jurusan Program Studi Tapi Yang Dikabulkan Saya Agak Lupa Tanggal Tapi Yang Pasti Sekitar Empat Lima Hari Setelah Aksi 2000 Orang Itu Dilakukan Apa Namanya Audensi Yang Tapi Yang Diundang Bukan Bukan Mahasiswa Yang Melakukan Aksi Demonstrasi Ini Atas Nama Keluarga Besar Mahasiswa Tapi Gubernur Gubernur BEM Fakultas Yang Diundang Jadi Sebelumnya Mereka Diajak Makan Malam Besoknya Audensi Hasilnya Ada Beberapa Kesepakatan Yang Sudah Disusun Tapi Dari Tujuh Fakultas Ini Gubernur BEM Fakultas Ini Hanya Empat Yang Menudah Tangani Sementara Tiga Gubernur Walk Out Tapi Itu Tetap Dijadikan Sebuah Dasar Kesepakatan Bahwa Ini Sebuah Bentuk Penyelesaian Dari Pihak Rektorat Nah Sementara Selain Di Universitas Palangkaraya Rekan-rekan Mahasiswa ini Juga Berangkat ke Jakarta Mereka Membuat Laporan Mereka Susun Laporan Kalau Nanti ada Kesempatan Saya bisa Kasih Kopian Surat Laporannya Tentang Beberapa Tentang Banyak Hal-hal Substansial Yang Mengarah Pada Dugaan Korupsi Dan Penyalahgunaan Penyelahgunaan Penyelahgunaan Dilakukan oleh Rektor Laporan Ini Mereka Serahkan Ke Menristek Juga Ke KPK Dan DPR RI Dan Sudah Dibahas Di DPR RI Hari Rabu Rabu Atau Kamis Minggu Lalu Bukan Selasa Yang Sudah Dibahas Di sana Di DPR Soal Laporan Mereka Itu Dan Memanggil Pihak Kemenristek Untuk Dipertanyakan Tentang Apa namanya Gugatan Gugatan Tapi Masalah Yang Nah Itu Yang Bercerita Soal Kondisi Kekinian Yang Menjadi Yang Menjadi Akar Permasalahan Ini Kan Masalah Transparansi Dan Ini Terjadi Sejak Buluhan Tahun Yang Lalu Sudah Terjadi Sangat Lama Soal Transparansi Pengelolaan Lembaga Keuangan Dan Apa Namanya Hibah Dan Segala Macam Itu Selalu Tidak Transparan Kemudian Yang Kedua Pengutan Liar Ini Terjadi Di Mahasiswa Juga Di Dosen Jadi Macam Saya Ini Kan Walaupun 11 Tahun Jadi PNS Cuman Pangkat Saya Masih 3A Dan Jabatan Fungsional Saya Tetap Asisten Ahli Jadi Dosen Muda Ada Dana Hibah Dosen Muda Yang Dikelola Oleh Universitas Tirdana Dipa Dan Biasanya Itu Berkisar Antara 10 Juta Sampai 15 Paling Paling Banyak Pengalaman Beberapa Tahun Sampai Sekarang Sampai Yang terakhir Bulan Maret Kemarin Kalau masalah Memasukkan Itu Jadi Kalau diterima Usulan Penelitiannya Itu Dari Jumlah Dana Yang Ditanda Tangannya Tidak Penuh Bisa Hanya 70% Bahkan 60% Yang Diterimakan Dan Ini Saya Bisa Katakan Karena Ya Memang Itu Yang Terjadi Dan Apabila Dianggap Kita Bisa Buktikan Sama Sama Banyak Yang Yang Kena Itu Saya Sendiri Pernah Artinya Dosnya Juga Kena Sehingga Toleransi Terhadap Hal Yang Sifatnya Koruptif Pengli Ini Itu Menjadi Ya Suka Enggak Suka Saya Katakan Ini Menjadi Budaya Di Dunia Pendidikan Dan Sebenarnya Ini Juga Yang Sempat Membuat Saya Berpikir Ulang Apakah Lima Tahun Yang Lalu Apakah Ini Memang Jalan Hidup Yang Mau Saya Jalani Atau Tidak Karena Sebagai Pendidik Saya Punya Beban Tersendiri Saya Ngajar Di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Ada Tiga Jurusan Di Sana Sosiologi Administrasi Negara Dan Ilmu Pemerintahan Tapi Penyelenggaraan Administrasi Kantor Pelayanan Publik Dalam bidang Pendidikan pun Masih terjadi Hal seperti ini Ya Tapi Akhirnya Saya Pikir Hidup Juga Harus Berjalan Dan Setan Itu Juga Tidak Pernah Mati Tapi Harus Kita Lawan Di Tiap Hari Tapi Oke Semampu Kita Saya Tetap Bertahan Di Sana Nah Kemudian Karena Budaya Korupsi Yang Membudaya Di Lingkungan Akademik Ini Lebih Dilakukan Oleh Struktural Ini Juga Menular Ke Mahasiswa Jadi Lewat Organisasi Struktural Internal Semacam Himpunan Kemudian Badan Eksekutif Mahasiswa Organisasi Mahasiswa Internal Di Kampus Pola-pola Korruptif Ini Juga Ditularkan Artinya Ketika Mahasiswa Buat Kegiatan Laporan Pertanggung Jawabannya Juga Sulit Untuk Bisa Dikatakan Bertanggung Jawab Markup Segala Macam Juga Terjadi Realitanya Seperti Itu Tapi Saya Melihat Ada Pola Yang Mereka Ikuti Dan Ini Struktural Mereka Melihat Apa Yang Dilakukan Oleh Atasannya Dan Itu Yang Mereka Tirus Sebagai Sebuah Oh Ini Wajar Sebuah Wajaran Dan Itu Yang Dilakukan Lebih Jauh Saya Melihat Budaya Apa Budaya Korruptif Ini Menghasilkan Ya Mungkin Seperti Yang Terjadi Di Indonesia Mayoritas Diam Dan Takut Mayoritas Diam Dan Takut Jadi Agak Ironis Ketika Mahasiswa Yang Harusnya Kritis Ya Idealnya Kritis Tapi Ketika Melihat Bukan Hanya Melihat Dirinya Diperlakukan Dikenakan Penghutan Liar Pun Tidak Bersuara Ini Baru-baru Terakhir Ada Jadikan 2013 2014 Dan Seterusnya Sudah Dikenakan Uang Kuliah Tunggal Di Universitas Kami Artinya Dia Bayar Satu Komponen Di Awal Semester Dan Tidak Ada Penghutan Lagi Karena Semuanya Sudah Dihitung Dari Mulai Dia Masuk Sampai Dia Lulus Nah Fakultas Saya Mengadakan Judisium Tapi Judisium Itu Anggap Seperti Semacam Seremonial Pelepasan Di hotel Bintang 4 Sehingga Ada Penghutan Yang Harus Dibayarkan Oleh Peserta Judisium Termasuk Yang Sudah Uang Kuliah Tunggal Ini Tadi Sampai Disitu Oke lah Dia bilang Ini hanya Pelepasan Dan Kalau Yang Tidak Mau Itu Tidak Perlu Bayar Tapi Sepaket Dengan Seremonial Pelepasan Itu Ada Komponen Lain Yang Lebih Besar Yang Harus Mereka Bayarkan Jadi Mahasiswa Yang Mereka Diminta Bayar 2 Juta Rupiah Dengan Perincian 800 Ribu Untuk Seremonial Pelepasan 400 500 Ribu Untuk Penggandaan Skripsi Mereka Di kampus Di kampus Yang Tidak Punya Mesin Fotokopi Itu Tidak Punya Alat Jilid Itu Tapi Mereka Harus Bayar Ke kampus 500 Ribu Komponen Untuk Penggandaan Skripsi 400 Ribu Untuk Pembuatan Jurnal Ya Jurnal Fakultas Jadi Skripsi Mahasiswa Dibantu Oleh Dosen Pembimbing Dibuatkan Jurnal Perdananya 400 Ribu Alokasinya Itu 900 250 Ribu Untuk Iuran Alumni Dan 50 Ribu Untuk Print Transkrip Di Rapot Itu Bayar Komponen Sehingga 1.200.000 Itu Apa Menjadi bagian Yang tidak terpisahkan Dari Judisium Mereka Dan ini Harus Dibayarkan Sementara Tidak ada SK Atau Surat Tugas Dari Dekan Siapa Yang Mengelola Penggandaan Skripsi Jurnal Dan Ikatan Alumni Ini Juga Tidak ada Saya Tau Ada Ketuanya Tapi Organisasinya Cuman Ketuanya Itu Saja Yang Ada Gimana OTB Betul Tanpa Bentuk Itu Kemudian Tidak ada Surat Tugas Atau SK Terkait Pengelolaan Dana Itu Dan Yang Di Judisium Artinya Bulan April Kemarin Bulan April Ini Melakukan Judisium Itu Sejumlah 111 Orang Untuk Satu Fakultas Saya Berani Bicara Seperti Ini Yang Saya Saksikan Di Tempat Saya Dan Tapi Pola Seperti Ini Bahkan Mungkin Ada Yang Lebih Parah Terjadi Di Fakultas Lain Dan Ini Dianggap Biasa Termasuk Mahasiswa Yang Dikenakan Itu Pun Juga Menggap Ini Biasa Kebetulan Satu Orang Itu Bimbingan Akademiknya Dengan Saya Dia Mau Judisium Lalu Saya Bila Kamu Keberatan Enggak Ya Keberatan Kalau Keberatan Kenapa Kamu Enggak Omong Takut Nanti Saya Dipersulit Ujasa Saya Tidak Bisa Keluar Dan Segala Macam Oke Kalau Ada Kawanmu Yang Apa Juga Keberatan Bersama Sama Mau Enggak Ya Mereka Juga Takut Oke Sekarang Gini Aja Kalau Memang Kamu Keberatan Yang Kamu Omongkan Dengan Saya Ini Omongkan Hal Yang Sama Dengan Bapak Dekan Saya Ikut Jadi Saya Mengantar Kalian Kalian Bilang Sama Bapak Dekan Kalian Keberatan Saya Akan Ada Di Sana Menemani Kalian Kalau Kalian Dimarah Marah Kita Keluar Saya Pastikan Saya Temani Saya Bawa Arkaman Jadi Biar Tahu Bahwa Ada Laporan Kepada Pimpinan Lembaga Bahwa Ada Yang Keberatan Dengan Kejadian Ini Sebagai Langkah Awal Karena Saya Tidak Punya Surat Tugas Tidak Ada Bukti Kurang Kuat Tidak Mau Takut Mereka Mau Lulus Sebagai Seorang Sarjana Dan Pendidikan Yang Mereka Tempuh Dengan IPK Rata-rata Di Atas Tiga Banyak Yang Kumlot Dan Sangat Tapi Pendidikan Yang Mereka Dapatkan Itu Menghasilkan Rasa Takut Keprihatinan Saya Di Itu Harusnya Semakin Orang Terdidik Semakin Memerdekakan Artinya Semakin Banyak Alasan Dia Untuk Menyikapi Situasi Sosial Sehari Hari Tapi Justru Ketika Dia Menjadi Seorang Sarjana Toleransinya Terhadap Penyimpangan Toleransinya Terhadap Tindakan Melanggar Hukum Bahkan Bukan Hanya Melanggar Moral Itu Sangat Tinggi Dan Apa ya Ketindakannya Untuk Menyikapi Itu Ya Diam Saya Saya Berpikir Nanti Bagaimana Ini Akan Apa Namanya Menjadi Sebuah Universitas Pelangkaraya Itu Universitas Pertama Dan Satu-satunya Universitas Negeri Di Kalimantan Tengah Jadi Bisa Kita Katakan Universitas Terbesar Sekaliman Tengah Jadi Jadi Dia Sebagai Apa Namanya Universitas Negeri Harusnya Dia Sebagai Role Model Untuk Pendidikan Pendidikan Lembaga-lembaga Pendidikan Suasalah Ini Tempat Di Kalimantan Tengah Situasinya Seperti Itu Di sana Masih Terjadi Saya Bisa Katakan Karena Kolega Saya Satu Fakultas Sendiri Saya Mohon Tidak Punya Masalah Personal Dengan Dia Tapi Ini Fakta Sebagai Dosen Pembimbing Bisa Dikatakan Dia Mengerjakan Skripsi Mahasiswanya Dengan Limbalan Uang Dan Itu Dibuat Sistem Marketing Jadi Ada Satu Orang Mahasiswa Yang Kebetulan Dia Memimpin Himpunan Jurusan Nah Dia Marketing Leadernya Dan Ini Puluhan Pak Yang Saya Tahu Saja Sebelas Saya Tahu Yang Saya Tahu Mungkin Lebih Yang Saya Tahu Nama Orang Saja Ada Sebelas Hal Ini Sudah Dilaporkan Kepada Dekan Sebagai Pimpinan Lembaga Dekan Tahu Sudah Dilaporkan Kabarnya Sudah Sempat Dilakukan Sidang Komisi Etik Tapi Yang Terjadi Justru Yang Bersangkutan Diberikan Tugas Belajar Maksud 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 Ketika Lembaga Tidak Memberikan Setindakan Apapun Bahkan Teguran Tertulis Pun Tidak Ya Kalau Alasannya Kurang Uang Saya Juga Kurang Uang Sampai Hari Ini Saya Juga Belum Dapat Tunjangan Sertifikasi Gaji Pokok Saya Hanya Gaji Pokok Ditambah Tunjangan Fungsional Itu Saja Yang Pendapatan Saya Selama Ini Kalau Belia Rekan Saya Yang Melakukan Itu Bisa Mendapat Tarlah Sebelas Orang Yang Saya Tahu Saja Bisa Sebelas Orang Satu Orang Satu Orang Itu Rata Rata 6 Sampai 8 Juta Dari Proses Awal Karena Ada Proses Bimbingan Tarlah 6 Juta Ambil Kecilnya Saja Berarti Satu Angkatan Lulus Itu Ada Sepuluh Orang Masing Masing Orang 6 Juta Ada 60 Juta Saya Dapat Kan Cukup Menggiurkan Di Sisi Lain Ketika Lembaga Mengetahui Ini Yang Saya Dapat Bukan Teguran Tapi Justru Tugas Belajar Bonus Kalau Saya Belum S3 Saya Kejar Saya Dapat Tugas Belajar Saya Dapat Uang Menguntungan Ini Akan Jadi Pola Yang Akan Membuat Menarik Orang Lain Untuk Melakukan Hal Yang Sama Apabila Tidak Ada Kejelasan Dari Lembaga Alasannya Tidak Enak Memperburuk Citra Lembaga Bahkan Saya Sering Berdebat Dengan Teman Teman Justru Ketika Kita Membiarkan Kita Sudah Menambah Buruk Citra Lembaga Justru Ketika Lembaga Mengetahui Ini Dan Dia Mengambil Tindakan Itu Justru Membersihkan Nama Lembaga Nah Ini Bicara Kultur Lagi Budaya Akademik Yang Di Sana Bukan Pada Mahasiswanya Tapi Pendidiknya Dan Struktural Yang Juga Di Isi Oleh Para Pendidik Ini Mentalnya Seperti Jadi Kalau Pak Ari Bila Merevolusi Mental Itu Pas Nah Itu Masalahnya Karena Dari Presiden Kejauhan Tidak Nggak Nampai Kalimantan Tengah Bahkan Kemen Ristek Saya Ragu Sudah Nampai Belum Masalah Transparansi Kemudian Ada Budaya Akademik Takut Dan Tidak Nah Ini Tidak Mau Cari Masalah Jadi Banyak Hal Yang Bisa Disikapi Tapi Ketika Mahasiswanya Ditanya Kenapa Kamu Saya Nggak Mau Cari Masalah Saya Nggak Mau Cari Masalah Jadi Seolah Di Awalnya Ditekankan Sudah Kamu Kuliah Baik Baik Saja Masuk Terus Absen Nilaimu Dapat A Semua Kamu Lulus Cifat Kum Laut Jangan Cari Masalah Nah Bagi Saya Saya Bila Ini Jadi Masalah Nanti Kamu Gimana Menulis Skripsi Kalau Kamu Nggak Mau Cari Masalah Iya Ada Rumusan Masalah Dia Harus Cari Masalah Dulu Bagaimana Kamu Ngerjakan Skripsi Kalau Kamu Nggak Mau Cari Masalah Rupanya Akhirnya Terjawab Rupanya Memang Skripsi Itu Bukan Urusan Cari Masalah Tapi Urusan Cari Contoh Contoh Skripsi Yang Sudah Dibuat Dan Itu Yang Dia Jadikan Rujukan Untuk Membuat Skripsinya Klop Jadi Beralasan Mereka Bila Tidak Mau Cari Masalah Karena Memang Itu Tidak Diperlukan Bahkan Untuk Mengerjakan Skripsi Ada Ada Yang Terima Jadi Ada Juga Yang Dia Nyontoh Dari Lima Ini Nanti Dia Rangkai Dari Lima Ini Digabungkan Jadi Punya Dia Sajir Ada Ada Tadi Yang Saya Tahu 11 Orang Itu Ya Di Kalangan Masalah Seperti Itu Tapi Dibentuk Dari Secara Lembaga Masalah Infrastruktur Uang Kuliah Tunggal Di Universitas Palangkaraya Itu Paling Rendah 500 Ribu Paling Tinggi Yang Saya Tahu 6 Juta Artinya Kalau Diambil Rata-rata Itu Kalau Tidua Setengah Ata Tiga Juta Yang Diambil Rata-ratanya Untuk Uang Kuliah Tunggal Fakultas Ilmu Sesuai Politik Fakultas Kami Punya Tiga Jurusan Ruang Kelas Kami Ada Sembilan Mahasiswa Kami Ada 1200 Jadi Kalau Kuliah Itu Pernah Saya Bingung Gimana Caranya Kuliah Dalam Ruangan Kecil Sempit Pesertanya Ada 100 Gimana Cara Saya Menyampaikan Materi Ini Saya Nyusun Evaluasinya Gimana Gak Tercapai Semua Sana Ada Yang Tidur Apalagi Gubar Kadang-kadang Mereka Bukan Masalah Kuliahnya Itu Yang Penting Absen Hadir Pun Gak Penting Absen Jadi Kalau Bisa Absen Tanpa Hadir Kebanyakan Memilih Seperti Itu Karena Yang Dibangun Cuma Di Tataran Formalitasnya Saja Ini Juga Terjadi Di Penyelenggara Lembaganya Penyelenggara Institusinya Akreditasi Mau Dikejar B Tapi Tadi Satu Kelas Isinya 100 Orang Kemudian Fasilitas Sebenarnya Ada Universitas Punya Pusat Komputer Dan Universitas Kami Punya Projek Untuk Internet Ke Semua Fakultas Tapi Tidak Berjalan Sehingga Tidak Ada Fakultas Punya Fax Dan Telepon Pun Baru Dua Bulan Yang Lalu Fakultas Fakultas Kami Negeri Itu Balangkaraya Betul Betul Itu nanti Jadi universitas Di ibu kota Kalau pindah Hati-hati Yang 6 juta Itu bisa naik Jadi 60 juta Nanti Nah Berapa waktu Lagi yang saya Punya Tiga menit Baik Ada Banyak Masalah Terkait Penyimpangan Penyimpangan Yang Dilaporkan Kemarin Sebenarnya Masalah ini Bukan hanya Kali ini Saja Dilaporkan Atau Dibawa Ke Nasional Tapi dari Pelajaran yang Sebelumnya Ini selalu mental Di Kementerian Kementerian Periode sebelumnya Rektor yang sekarang Diminta turun oleh Mahasiswa ini juga Sebenarnya Secara suara Di Senat Universitas Itu Tidak menang Dia dimenangkan oleh 30% suara dari Kementerian Dan Karena saya Nggak punya Nggak Lihat langsung Saya Nggak bilang Ada Itu diduga Itu ada Apa namanya Kolusi Dengan Ya Orang Di Jabatan-jabatan Tertentu Di Kementerian Artinya Masalah yang terjadi Di kami ini Sebenarnya Tidak hanya Terjadi Bukan karena Terjadi dengan Sendirinya Di sana Tapi juga Ada Faktor Struktur yang Di atas Yang memungkinkan Ini terjadi Sehingga Apabila ini Dijadikan Sebuah Apa namanya Tindakan bersama Secara nasional Saya Pikir ini Langkah Maju Yang Ya Dan Kita juga Harus berharap Bahwa ini akan Membawa hasil yang Lebih Baik Dalam Prakteknya Karena terus terang Bicara disini pun Harusnya Saya malu Saya membicarakan Diri saya sendiri Saya membicarakan Diri saya sendiri Lembaga saya sendiri Dan Saya disana 11 tahun Dan itu Masih terjadi Artinya Saya ini pendidik Macam apa Apa namanya Apa namanya Itu refleksi Untuk saya sendiri Tapi ya Semoga ini Membawa Dampak yang Lebih besar lagi Untuk Apa Perbaikan Di sana Walaupun kecil Semua orang Harus berusaha Itu Dari saya Sementara Saya kembalikan Kepada Pak Ari Terima kasih Pak Ari Terima kasih Mas Yance Danarto Oke Luar biasa Jadi itu Testimoni Kesaksian Dan juga Sebuah Keprihatinan Dan ada juga Beberapa Poin Tadi disampaikan Dan ditutup dengan Ya Ada rasa malu Dari Mas Danarto Membuka ini Ke publik Tapi Yakinkan Diri kita Mas Danarto Bahwa Kita bersyukur Bahwa kita Masih punya Rasa malu Sebab Orang-orang Di seberang sana Yang kita ceritakan Itu Sudah tidak punya Rasa malu Mas Jadi Sudah Tidak punya Rasa malu Dan malu-maluin Jelas tadi Dari cerita Dari sharing Sharing dari Mas Danarto Tadi Terkait Bagaimana Sebenarnya Dunia pendidikan Tinggi Itu Sebagai Part excellence Yang menghasilkan Orang-orang Berpendidikan Di negeri ini Berpendidikan Dibandingkan Bahwa 60 Hampir 60% Lebih Warga negara Kita itu Masih Berpendidikan Setingkat SD Sementara Orang-orang Yang dikatakanlah Mengenyam Pendidikan Tinggi Yang menyebut Diri berpendidikan Tadi melanggengkan Praktek-praktek Korupsi Akademik Permisif Terhadap penyimpangan Tidak Mucari Masalah Kemudian Terjadi Apa namanya Pembiaran Pembiaran Memelihara Apa namanya Struktur politik Di dunia pendidikan Yang kemudian Menjadikan Bahwa Apa namanya Bancaan Korupsi Bisnis Pendidikan Itu Begitu Membudaya Sampai Kepada Tadi ya Persoalan Skripsi Dosen Membuatkan Skripsi Untuk Mahasiswanya Jadi Hal itu Sudah terlihat Di depan mata Menjadi Apa namanya Bagian dari Bobroknya Dunia pendidikan Kita Utamanya Pendidikan tinggi Berikutnya Akan dikuatkan Oleh Prof Gerard Ini Yang akan juga Membagikan Men-sharingkan Sebenarnya Sebagai seorang guru besar Mereka Beliau sangat Prihatin Soal kondisi Yang mungkin Sudah tadi Sedikit Dibagikan Dari Kasus Parangkaraya Beliau akan Men-sharingkan Dan juga Menggugat Soal sistemnya Juga Struktur politik Yang kemudian Melakukan Pembiaran Terhadap Apa namanya Praktik-praktik Kejahatan pendidikan Dan korupsi Akademik Di kampus Di Universitas Manado Monggo Prof Gerard Terima kasih Mas Ari Bapak Ibu Sudara sekalian Yang saya hormati Ijinkanlah Saya pada Kesempatan Ini Berbicara Tentang Tema Yang diberikan Oleh para Sindikit Tetapi Apa yang Akan Saya Sampaikan Lebih Mengerucut Kepada Unima Yang Sudah Dianggap Sebagai Apa Yang Salah Di Unima Sudah Dianggap Sebagai Masalah Nasional Saya Sebenarnya Tidak Sependapat Dengan Mas Hadi Tadi Karena Beliau Merasa Malu Saya Tidak Malu Malu Lagi Kalau Tidak Malu Malu Berarti Buka-bukaan Saja Semua Mengapa Saya Tidak Malu-Malu Karena Masalah Unima Sudah Menjadi Masalah Nasional Jadi Sudah Berproses Hampir Delapan Bulan Kalau Tidak Salah Sebelum Dan Sesudah Rektor Kami Itu Dilantik Oleh Menristek Dikti Berprosesnya Pertama Di media Nasional Dan Regional Sudah Ada Banyak Berita Yang Memblow Up Unima Gate Ini Saya Pakai Istilah Unima Gate Karena Memang Luar Biasa Kejahatan Akademik Yang Ada Di Universitas Saya Substansinya Sebenarnya Sama Dengan Palangkah Raya Mengapa Karena Ada Kejahatan Akademik Bukan Ada Banyak Bedanya Cuma Mungkin Soal Waktu Kalau Palangkah Raya Itu Mencuat Sebagai Masalah Nasional Itu Baru Beberapa Bulan Yang Lalu Sedangkan Unima Itu Sudah Mau Delapan Bulan Menjadi Apa Namanya Isu Nasional Dan Selama Delapan Bulan Ini Masalah Unima Sudah Berproses Di KSP Pala Staff Kepresidenan Kemudian Juga Di Ombudsman Yang Menengani Masalah-masalah Mal Administrasi Dan Mudah-mudahan Dalam Waktu Dekat Ini Rekomendasi Dari Ombudsman Juga Akan Segera Dikeluarkan Saya Juga Bertanya-tanya Mengapa Rekomendasi Ombudsman Itu Sampai Sekarang Belum Keluar-keluar Ada Apa Kemudian Masalah Unima Ini Sudah Berproses Di Kepolisian Kepolisian Resort Minahasa Sudah Hampir Selesai Dengan Tahapan Penyidikan Tentang Kasus Ijasa Palsu Dari Rektor Kami Dan Mungkin Sebentar Lagi Akan Masuk Ke Gelar Perkara Tentang Ijasa Beliau Oleh Karena Itu Bapak Ibu Sudah-sudah Sekalian Agar Saya Tidak Keliru Menjelaskan Apa Yang Sudah Berproses Sampai Saat Ini Tentang Unima Mohon Maaf Saya Akan Bacakan Supaya Saya Tidak Keliru Menyampaikan Konsistensi Maksud saya Saya jaga Jangan Sampai Apa Yang Sudah Dipublish Disiarkan Itu Berbeda Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Jadi Dengan Kata Lain Kasus Unima Sudah Kami Laporkan Beberapa Kali Ke Kementerian Kemudian Ke KSP Kemudian KPK Mabes Polri DPR Dan Terakhir Ditangani Langsung Dan Sedang Berproses Di Kepolisian Minasa Latar Belakang Keperhatinan Universitas Negeri Menadu Saya Singkat Unima Saja Merupakan Salah Satu Universitas Kebanggaan Di Provinsi Sulawesi Utara Bahkan Menjadi Salah Satu Universitas Terbesar Dengan Jumlah Mahasiswa Mencapai Ribuan Orang Akhir-akhir Ini Sudah Hampir Setahun Kegiatan Di Unima Sebagaimana Tergambar Dalam Tridharma Perguruan Tinggi Terganggu Dan Bahkan Tidak Dapat Berjalan Sebagaimana Mestinya Penyebab Terganggunya Kegiatan Di Unima Dikarenakan Persoalan Kepemimpinan Yang Tidak Profesional Berintegritas Dan Bermolar Bermoral Sebagaimana Seharusnya Tercermin Dalam Dunia Pendidikan Akibat Dari Persoalan Kepemimpinan Ini Menyebabkan Turunan Minat Calon Mahasiswa Untuk Kuliah Di Unima Sebagaimana Terlihat Dalam Penerimaan Mahasiswa Setahun Terakhir Ini Terjadi Penurunan Drastis Sampai Ribuan Orang Hal Di Atas Juga Berakibat Menurunnya Pendapatan Masyarakat Sekitar Seperti Usaha Pemondokan Restoran Dan Lain Sebagainya Persoalan Yang Kami Ajukan Artinya Kami Menduga Bahwa Rektor Kami Menggunakan Ijasa Aspal Asli Tetapi Palsu Mulai Sejak Pencalonan Sampai Dilantiknya Beliau Sebagai Rektor Unima Terkesan Kementerian Seakan Memperlambat Atau Membuat Supaya Berlarut Atau Seakan Akan Ditutup Itu Kesan Yang kami Dapatkan Sampai Saat Ini Ada Apa Nah Sejak Dilantiknya Rektor Kami Banyak Persoalan Yang Terjadi Di Unima Karena Pada Dasarnya Yang Bersangkutan Memang Bermasalah Sehingga Hampir Setiap Minggu Ada Demonstrasi Ujur Rasa Di Kampus Unima Oleh Elemen Elemen Mahasiswa Yang Menuntut Rektor Unima Diberhentikan Karena Dianggap Diduga Memiliki Ijasa Palsu Dan Dianggap Tidak Mampu Menyelesaikan Persoalan Persoalan Yang ada Di Unima Unima Sebagai Lembaga Pendidikan Sudah semestinya Mendukum Dan menjadi Agen Dalam Menegakkan Hukum Dan Moral Dalam Dunia Akademik Dengan Kasus Ini Menjadi Kesempatan Bagi Kami Untuk Memwujudkan Revolusi Mental Yang Telah Dicanangkan Oleh Yang Mulia Presiden Dalam Bidang Khususnya Pendidikan Dasar Dan Pertimbangan Jadi Dimulai Tanggal 4 Agustus 2016 Sudah Dilaksanakan Pemilihan Rektor Untuk Periode 2016 2020 Kebetulan Saya Sebagai Ketua Panitia Oleh Karena Itu Saya Bertanggung Jawab Untuk Memilih Dan Mendapatkan Rektor Unima Yang Berkualitas Rektor Kami Memperoleh Suara Sebanyak 59 Suara Mengungguli Prof Dr. Rawis 19 Suara Dan Dr. Raymond Rumah Mampuk 26,6 Suara Kebetulan Beliau Ada Bersama Dengan Saya Saya Perkenalkan Dr. Raymond Rumah Mampuk Silahkan Berdiri Pak Jadi Seandainya Seandainya Menteri Mengeksekusi Rektor Kami Membatalkan SK Pelantikan Berarti kan Pemilihan Yang lalu Itu Tidak Langsung Hangus Jadi Berarti Nomor Dua Yang Tampil Sebagai Rektor Mudah Mudahan Didoakan Amin Tanggal 5 Agustus 2016 Menristek Dikti Telah Mengetahui Baik Secara Alisan Maupun Tertulis Tentang Dugaan Penggunaan Ijazah S3 Dr. Palsu Pada Saat Melakukan Pendaftaran Dalam Pencalonan Sebab Kami Sudah Mengantisipasi Bahwa Paling Tidak Ijazah Ini Akan Bermasalah Sehingga Kami Langsung Melaporkan Baik Secara Alisan Maupun Tertulis Kepada Pak Menteri Dan Ternyata Benar Antisipasi Ini Ijazah S3 Rektor Patut Diduga Palsu Dan Diperoleh Yang Bersangkutan Melalui Jenjang Kegiatan Akademik Sebagaimana Mestinya Dari Universitas Yang Bersangkutan Mengapa Kami Duga Palsu Dapat Dibuktikan Dengan Butir Butir Sebagai Berikut Beliau Menjabat Sebagai Tempat Dua Tahun Saya Ini Saja Tahun Tahun 2003 Kalau tidak Salah Pertama Setidak Tidaknya Pada Tahun 2003 Surat Yang Diterbitkan Oleh Unima Masih Menggunakan Kop Dan Logo Tutwuri Handayani Sementara Surat Ijin Yang Digunakan Oleh Yang Bersangkutan Telah Menggunakan Kop Unima Sebagaimana Yang Berlaku Saat Ini Atau Setidak Tidaknya Di Atas Tahun 2003 Jadi Begini Bapak Ibu Tahun 2003 Itu Masih Menggunakan Logo Tutwuri Handayani Tapi Anehnya Sudah Pake Logo Unima Yang Kami Pakai Sekarang Kan Lucu Iya Jadi Itu Kecurigaan Kami Yang Pertama Mengapa Kami Duga Pals Iya Pak Yang Kedua Dalam Buku Agenda Surat Masuk Keluar Unima Tertanggal 20 Juni 2003 Tidak Tidak Pernah Tercantum Adanya Surat Keluar Dengan Nomor Sekian Atas Nama Yang Bersangkutan Dalam Buku Agenda Tidak Ada Nomor Surat Itu Jadi Akal Akalan Atau Dibuat Buat Atau Sengaja Dibuat Dengan Demikian Yang Bersangkutan Sama Sekali Tidak Pernah Mendapatkan Ijin Dari Atasan Pimpinan Unima Sebelum Semestinya Itu yang Kedua Yang Menjadi Alasan Kami Mengapa Kami Menduga Ijasa Beliau Itu Palsu Yang Ketiga Surat Ijin Tersebut Terdapat Kekeliruan Yang Sangat Fatal Yang Dapat Dijadikan Bukti Permulaan Yang Cukup Bahwa Surat Ijin Ini Adalah Palsu Atau Sengaja Dipalsukan Oleh Pihak Tertentu Karena Terdapat Tembusan Surat Antara Lain Ditujukan Kepada Ketua Program Doktor Sementara Pada Saat Tanggal Keluarnya Surat Tersebut Di Unima Belum Ada Program Doktor Ini Berarti Tidak Pernah Kuliah Di Perancis Apalagi Pak Jadi Sedang Menjabat Dekan Dan Pembantu Dekan Dua Beliau Kuliah Tidak Bisa Seharusnya Dia Melepaskan Jabatannya Dan Dia Memang Mendapatkan Surat Tugas Belajar Untuk Studi Keluar Negeri Tapi Anehnya Dia Masih Menjabat PD2 Dan Dekan Kok Tiba-tiba Sudah Ada Gelar Doktor Ya Ya Pasti Nego Nego Pak Kemudian Butir Berikut Berdasarkan Keterangan Profesor Henry Du Dalam Atestation Yang Dapat Diartikan Pengesahan Bahwa Rektor Kami Telah Terdaftar Untuk Pertama Kalinya Di Universitas De Marne Lavallee Pada Tahun Ajaran 2003-2004 Tetapi Atestation Yang ditandatangani Oleh Profesor Du Sangat Tidak Meyakinkan Dan dapat Diduga Palsu Atau Dipalsukan Atau Setidak Tidaknya Atestation Tersebut Hanya Atas Kehendak Pribadi Profesor Henry Du Tanpa Melibatkan Universitas Yang Bersangkutan Sebagaimana Lasimnya Dalam Pemberian Keterangan Yang Mengatas Senamakan Universitas Atau Lembaga Pendidikan Lainnya Hal Ini Didukung Oleh Fakta Fakta Sebagai Berikut Atestation Tersebut Tanpa Disertai Keterangan Tambahan Dari Universitas Yang Bersangkutan Sebagaimana Mestinya Ditandatangani Oleh Profesor Du Sendiri Di Artas Kertas Yang Berkob Universiti De Marne Lavallee Tetapi Prof. Henry Du Membubukkan Tandatangan Dan Distempel Dengan Stempel Prof. Henry Du CRRM Universiti Aix Marseille Jadi Lucu Ada Dua Universitas Yang Ada Dalam Atestation Tersebut Jadi Dugaan Kami Bawa Palsu Memang Sudah Hampir Benar Mari kita Lihat Yang Lain Atestation Ini Dalam Kenyataan Dibuat Di Jakarta Ini Pak Yang Aneh Dibuat Tanggal 4 Oktober 2007 Jadi Bukan Dibuat Di kota Atau Setidaknya Di negara Perancis Tempat Universitas Yang Musah Kota Dengan Demikian Rektor Kami Ini Sama Sekali Tidak Terdaftar Di Universitas Tersebut Ya Mungkin bisa Dipersingkat Langsung Dipersingkat Lagi Jadi Intinya Begitu Bapak Ibu Sekalian Saya Tidak Lagi Membaca Sebab Nanti Sama Dengan Memberikan Gulia Jadi Hard copy Dan soft copy Silahkan Menghubungi Sekretariat Sudah Kami Serahkan Dan Sebagai penutup Menjawab Tema Yang Ditawarkan Koleh Para Sampai Berdasarkan Urayan Kami Di Atas Kami Berkesimpulan Bahwa Unima Sedang Dalam Proses Kematian Ini Kesimpulan Kami Mari Kita Diskusikan Bersama Agar Unima Tidak Benar Benar Mati Apa Yang Menimpa Unima Sekarang Ini Merupakan Contoh Kasus Kejahatan Akademik Yang Luar Biasa Yang Merusak Benteng Moral Dunia Pendidikan Kita Apa Yang Saya Beberkan Di Atas Setidak Tidak Dapat Menjawab Tuntutan Para Sindicate Dalam Diskusi Ini Tentang Apa Yang Salah Dengan Pendidikan Kita Khusususnya Pendidikan Tinggi What's Wrong With Our Education Thank you Terima kasih Terima kasih Prof Gerat Jadi Beberapa Hal Nanti Kalau Teman-teman Media Ingin Jadi Soal Runtutan Sekuen Kasusnya Seperti Apa Secara Kronologis Kita Ada Filenya Yang Mau Nanti Bisa Kita Kopikan Atau Kita Kirim Sob Kopinya Karena Tadi Panjang Sekali Boleh Maaf Prof Tadi Saya Ini Karena Waktu Dusia Terbatas Jadi Supaya Nanti Kalau Bisa Didetailkan Ada Penjelasan Detailnya Ini Tadi Adalah Bagaimana Sekarang Persoalan Kejahatan Pendidikan Itu Dilakukan oleh Pimpinan Tertinggi Di sebuah Pendidikan Tinggi Di sebuah Kampus Ini kan Cerminan Tadi Apa Namanya Sampai Sampai Mengatakan Prof Gerat Bahwa Proses Kematian Sedang Terjadi Itu Yang Menjadi Pertanyaan Dalam Disusi Kita Yang Utama Adalah Apakah Pendidikan Kita Sedang Mati Melihat Dari Tesimoni Tadi Di Pendidikan Tinggi Sebenarnya Di kampus Di lain Banyak Tempat Terjadi Hal Yang Sama Karena Persis Terjadi Bukan Lanya Di Republik Ini Semua Dipolitisasi Kemarin Agama Dipolitisasi Tuhan Diajak Kampanye Di kampus Kemudian Apa Namanya Politisasi Terjadi Bagaimana Struktur Kekuasaan Negara Partai Politik Segala Macem Ikut Mengendalikan Pendidikan Tinggi Atau Pendidikan Sekolah Sekolah Menjadi Sebagian Dari ATM Kekuasaan Hal Ini Menarik Kita Sudah Menjadi Rahasia Umum Bahwa Kementerian Pendidikan Kementerian Terkait Sebenarnya Dengan Angkaran Yang Cukup Besar Mengendalikan Itu Menjadi Bagian Besar Dari Sebenarnya Praktik Korupsi Apa Namanya Yang Merajalela Nah Kita Memelihat Itu Mereflesikan Itu Tetapi Bahwa Oke Pendidikan Kita Tidak Mati Karena Ada Orang Banyak Orang Yang peduli Kepada Pendidikan Kita Salah Satunya Adalah Mas Doni Kusuma Ini Yang Punya Keterpanggilan Peduli Banyak Orang Ada Seperti Prof Biarnasurya Juga Melakukan Kepedulian Dengan Pendidikan Banyak Juga Komunitas Komunitas Di Akar Rumput Yang Menggalang Apa Apa Namanya Kepedulian Untuk Pendidikan Kita Kemudian Banyak Sekolah Sekolah Yang Masih Punya Spirit Bagaimana Pendidikan Itu Dijalankan Untuk Mencerahkan Untuk Membodohkan Banyak Juga Yang Tapi Lebih Banyak Lagi Yang Carut Marut Dunia Pendidikan Kita Engkau Mas Doni Dijelaskan Dari Refleksi Kita Bahwa Ya Ini Berjadian Dari Apa Namanya Kondisi Bahwa Dunia Pendidikan Kita Hari ini Sudah Sangat Mengkhawatirkan Betul-betul Mengkhawatirkan Mungkin Bisa Lebih Dijelaskan Lagi Kemudian Kira-kira Solusi Apa Secara Politik Pendidikan Yang Bisa Kita Gagas Bersama Dari Forum Kecil Ini Supaya Menjadi Sebuah Keseraran Bersama Menjadi Gerakan Untuk Dilakukan Pemerintah Dalam hati Pemerintahan Sekarang Terima kasih Mas Ari Teman-teman Semua Hari ini Saya sangat Senang Bisa Memperoleh Kesempatan Berbagi Pengalaman Dan Juga Mungkin Analisi Saya Tentang Situasi Mutakhir Pendidikan Di Indonesia Ketika Saya Menerima Surat Undangan Ini Saya Baca Judulnya Itu Sangar Banget Kejahatan Pendidikan Korupsi Akademik Dan Pembodohan Bangsa Dan Memang Tiga Kata Kunci Itu Terjadi Di dalam Pendidikan Kita Maka Saya Ingin Mencoba Mengawali Presentasi Saya Saya Ingin Melihat Saya Memahami Kejahatan Pendidikan Seperti Apa Karena Saya Selama Ini Berkiat Untuk Mengembangkan Pendidikan Karakter Itu Terutama Kita Berbicara Antara Yang Baik Dan Jahat Bagaimana Kita Bisa Memilih Yang Baik Menghindari Yang Jahat Itu Pendidikan Karakter Di Itu Nah Apa Yang Terjadi Di Dunia Pendidikan Kita Saya Mungkin Tidak Di Level Perguruan Tinggi Saya Mungkin Di Level Pendidikan Dasar Dan Menengah Bapak Ibu Karena Konsens Saya Selama Ini Memang Banyak Memberikan Bantuan Atau Konsentrasi Analisi Saya Pekerjaan Saya Lebih Pada Di Pendidikan Dasar Dan Menengah Tidak Spesifik Di Perguruan Tinggi Meskipun Saya Mengajar Di Universitas Multimedia Nusantara Jadi Memang Isu-isu Di Pendidikan Tinggi Itu Kalau Saya Nulis Di Kompas Itu Tidak Pernah Dimuat Karena Selalu Kalah Sama Terimart Lalu Kemudian Yang Lain-lain Sehingga Dianggap Saya Ini Bukan Orang Kampusan Maka Ketika Saya Orang Sekolahan Maka Ketika Berbicara Tentang Kurikulum Tentang Apapun Yang Tentang Pendidikan Dasar Menengah Biasanya Dimuat Di Kompas Nah Saya Memandang Seperti Ini Kejahatan Pendidikan Itu Ada Tiga Kriteria Nanti Kita Akan Lihat Apakah Yang Terjadi Di Negara Kita Itu Memang Merepresentasikan Atau Tidak Secara Objektif Bahwa Ternyata Ada Kejahatan Pendidikan Kejahatan Pendidikan Pertama Itu Saya Jahat Ketika Kriteria Kriteria Atau Aturan Aturan Yang Dibuat Sebagai Sebuah Kebijakan Politik Pendidikan Itu Bertentangan Dengan Nilai Moral Itu Jelas Jadi Harus Kita Clear Bahwa Sebuah Kebijakan Ketika Dia Bertentangan Dengan Nilai Prinsip Moral Itu Jelas Jahat Prinsip Moral Dasar Itu Apa Umumnya Ada Tiga Prinsip Berbuat Baik Prinsip Tidak Merusak Dan Individu Sebagai Individu Itu Sendiri Berharga Sehingga Kita Tidak Boleh Memanipulasinya Lalu Ada Mungkin Yang Menambahkan Prinsip Keadilan Yang Pertama Yang Kedua Saya Melihat Pendidikan Kita Itu Jahat Kenapa Karena Ternyata Nanti Akan Kita Lihat Bahwa Lingkungan Pendidikan Yang Disana Ada Peserta Didik Dan Pendidik Guru Ternyata Memaksa Guru Untuk Melakukan Tindakan Imoral Atau Melakukan Sebuah Kebijakan Keputusan Yang Bertentangan Dengan Nilai-nilai Moral Nah Kalau Sebuah Sekolah Situasinya Seperti Itu Orang Yang Jujur Malah Ajor Di Sekolah Orang Yang Baik Malah Disingkirkan Itu Berarti Di dalam Lingkungan Atmosir Pendidikan Ini Sudah Terjadi Kejahatan Pendidikan Yang Ketiga Menyadari Adanya Kekeliruan Tadi Bahwa Kalau Misalkan Kita Memahami Persoalan Kita Di Palangkaraya Maupun Di Menado Itu Ada Jaminan Bahwa Kita Itu Bisa Menjadi Lebih Baik Tapi Kita Harus Ngakui Dulu Bahwa Kita Punya Masalah Gitu Nah Yang Terjadi Di Tempat Kita Ini Saya Melihat Gini Banyak Yang Mengatakan Masalahnya Ada Disitu Tetapi Ketika Mereka Yang Punya Kekuasaan Kewenangan Untuk Merubah Dia Tidak Mampu Untuk Berbuat Sesuatu Mengatasi Hal Itu Jadi Seolah-olah Ada Pembiaran Terhadap Para Pejabat Yang Seharusnya Bertanggung Jawab Terhadap Peningkatan Kualitas Kebijakan Pendidikan Jadi Ada Integritas Moral Yang Bermasalah Di kalangan Pendidik Saya Menggambarkan Begini Situasi Pendidikan Indonesia Itu Yang Paling Parah Sekarang Ini Kita Itu Mengalami Yang Disebut Sindrom Ular Karet Namanya Aneh Sindrom Ular Karet Bapak Ibu Pernah Tahu Ular Yang Permainan Itu Yang Warnanya Mirip Banget Itu Jadi Kalau Orang Takut Sama Ular Lari Itu Bisa Karena Ada Yang Kobra Persis Semua Nah Pendidikan Kita Kalau Saya Ibaratkan Menjejali Anak-anak Itu Dengan Ular Karet Lalu Kemudian Nakut-nakutin Mereka Mereka Berusaha Meyakinkan Bahwa Itu Ular Beneran Gitu Nah Akhirnya Anak-anak Itu Ternyata Gak Bisa Diyakinkan Dan Dia Yakin Bahwa Itu Ular Karet Maka Dia Nanggap Itu Ular Karet Gitu Kan Sudah Terbiasa Nanggap Kepalsuan Katakanlah Kalau Ular Karet Itu Sebuah Kepalsuan Sudah Terbiasa Dengan Kepalsuan Nah Ketika Ular Beneran Dilemparkan Dia Tetap Nanggap Itu Mainan Masalahnya Disini Sebenarnya Persoalan Kita Karena Kita Gak Bisa Membedakan Mana Yang Asli Mana Yang Palsu Mana Yang Baik Mana Yang Buruk Mana Yang Berguna Mana Yang Tidak Nah Kalau Pendidikan Sudah Gak Meraih Itu Semua Ini Merupakan Sebuah Kejahatan Dan Tentu Saja Menjadi Sebuah Kebodohan Itu Jadi Sindrom Ular Karet Nah Ketika Saya Melihat Seperti Ini Tornya Acara Ini Adalah Tentang Kejahatan Pendidikan Korupsi Akademi Dan Pembodohan Maka Sebenarnya Apakah Memang Sudah Separah Itu Pertanyaan Penting Kita Lalu Apa Yang Terjadi Saat Ini Dengan Dunia Pendidikan Kita Dan Apa Yang Salah Dalam Proses Pembelajaran Di Akar Persoalannya Itu Dimana Bapak Ibu Mungkin Bapak Ibu Mikir Oh Pendidikan Kita Itu Gagal Karena Kurikulum Menurut Saya Kalau Kita Buat Akar Persoalan Itu Harus Yang Paling Pokok Karena Kalau Kita Secara Logis Memberikan Sebuah Kesimpulan Kita Harus Tahu Akarnya Apa Dulu Dari Sinilah Kita Menyembuhkan Tapi Kalau Kita Hanya Yang Di Perantara Atau Yang Supervisial Kita Tidak Akan Pernah Menyelesaikan Kepok Persoalannya Nah Saya Melihat Kurikulum 2013 Itu Bukan Masalah Karena Faktanya Ketika Kurikulum 2013 Awal-awal Hancur-hancur Itu Dilaksanakan Dan Ketika Jamannya Pak Anies Sudah Direvisi Praktik Guru Di Kelas Tetap Sama Aja Jadi Dokumen Dokumen Apapun Yang Dibuat Di Tingkat Dewa Itu Di Level Guru Itu Gak Pernah Dikubris Jadi Sebenarnya Bukan Kurikulum Lalu Yang Kedua Apakah Kualitas Guru Menurut Saya Juga Tidak Tentu Di Kualitas Guru Kita Ada Masalah Karena Hampir Katakanlah Dari UKG Ada Hampir Separuh Guru Itu Sebenarnya Tidak Pantas Mengajar Di Kelas Anda Bisa Bayangkan Kalau Gurunya Saja Tidak Punya Kualifikasi Dan Kompetensi Untuk Mengajar Di Dik Nah Peserta Dik Bisa Pinter Karena Dirinya Sendiri Belajar Sendiri Buku Demingan Belajar Dan Lain Apakah Kualitas Buku Pelajaran Bukan Buku Buku Pelajaran Kita Itu Saya Melihat Buku SD Yang Edisi Digital Itu Isinya Paling Parah Karena Ideologinya Ideologi Orang Kaya Konsumerisme Hedonisme Ada Disitu Semua Mulai Buku Digital Kelas 1 Sampai Kelas 6 Budayanya Budaya Orang Kota Ngambarkan Orang Tua Selalu Punya Mobil Ruang Tamunya Selalu Ada Televisi Punya Wastafel Ada Soal Soal Yang Berbicara Tentang Vacuum Cleaner Seluruh Anak Indonesia Emang Di Papua Ada Coba Jelaskan Fungsi Vacuum Cleaner Itu Pelajaran Bahasa Indonesia Kalau Caranya Seperti Ini Kita Diskriminatif Diskriminatif Dan Itu Anak Anak Orang Miskin Dia Nggak Akan Bisa Bangkit Nggak Bisa Ngerjakan Soal Itu Akhirnya Dia Jelek Nggak Naik Gitu Tapi Anak Orang Kanya Saja Yang Bisa Berkembang Lalu Apa Kalau Tidak Itu Semua Nah Ini Mungkin Selama Ini Jarang Ada Di Pemikiran Kita Yang Saya Lihat Menjadi Akar Persoalan Itu Adalah Sistem Evaluasi Dan Penilaian Jadi Dalam Proses Pendidikan Itu Ada Guru Ada Materi Guru Itu Terkait Dengan Proses Delivery Materi Lalu Materi Ini Isinya Tergantung Kualitasnya Nah Untuk Menilai Proses Pembelajaran Itu Ada Sistem Penilaian Nah Sistem Penilaian Ini Yang Menurut Saya Rusak Dan Sistemnya Jahat Saya Akan Jelaskan Sistem Evaluasi Penilaian Itu Bapak Ibu Di Indonesia Ini Baik Di Sekolah Dasar SMP SMA Maupun Di Perguruan Tinggi Itu Hal Yang Pertama Kali Ada Di Benak Mahasiswa Anda Bisa Bayangkan Setiap Kali Anda Ngajar Di Universitas Mahasiswa Selalu Tanya Pak Nanti Ujiannya Kayak Apa Sistemnya Apakah Pakai Ini Pakai Itu Dan Selama Mengikuti Kuliah Anda Mahasiswa Itu Akan Belajar Melihat Pak Doni Ini Sukanya Seperti Dulu Saya Waktu Di STF Kuliah Romo Muji Sutrisno Pokoknya Panjang Empat Halaman Harus Diisi Penuh Semua Jadi Jangan-jangan Dibaca Juga Sama Romo Muji Ketika Satu Nomor Itu Saya Ngawur Satu Nomor Pertama Dua Benar Tiga Saya Buat Ngawur Satu Halaman Empat Satu Halaman Benar Ternyata Dibaca Juga Sama Dia Wah Sial Banget Akhirnya Gak bisa Dapat Delapan Karena Satu Nomor Benar Coret Sama Apaan Karena Kadang-kadang Mahasiswa Ngecek Kita Pengen Tahu Bagaimana Cara Dosen Mengajar Dan Menilainya Di pendidikan Kita Bapak Ibu Yang Terkait Dengan Sistem Evaluasi Penilaian Ini Itu Berjenjang Mulai Dari Penilaian Ulangan Harian Di Kelas Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Sekolah Ujian Nasional Lalu Ada Kaitan Dengan Selaksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri SBMPTN Bukan SNMPTN Jalur Undangan Itu Menjadi Sistem Yang Merusak Bagaimana Merusaknya Bapak Ibu Sistem Penilaian Apa Yang Selama Ini Saya Temukan Itu Adalah Kata Kunci Yang Harus Dibahas Dalam Dunia Pendidikan Kita Itu Harus Dihapuskannya Kriteria Ketuntasan Minimal Di sekolah Itu Bapak Ibu Ada Kriteria Ketuntasan Minimal Apa Artinya Kriteria Ketuntasan Minimal Itu Itu Batasan Minimal Yang Disebut Agar Peserta Didik Itu Tuntas Belajar Dan KKM Ini Bapak Ibu Ditentukan Berdasarkan Tingkat Kesulitannya Jadi Ada input Peserta Didiknya Kurang Gurunya Nggak Mampu Sarana Persarananya Nggak Ada Tentu Nggak Bisa Dituntut Tinggi Sukses 100% Mungkin Karena Saran Ini 70% Sehingga Anak 70% Sudah Bisa Nah Tetapi Konsep KKM Itu Sebenarnya Logikanya Seperti Ini Kalau Satu Sekolah Satu Kelas Ada 30 Anak Lalu Kemudian 25 Anak Itu Belum Bisa Memahami Seluruh Materi Itu Artinya Guru Nggak Boleh Membahas Masalah Berikutnya Itu Kan Gitu Konsepnya Nah Teori Ini Diambil Dari Mungkin Pemikir Dari Pendidikan Saya Nggak Tahu Dari Mana Tetapi Mereka 70% Itu Anak Menguasai Maka Dia Akan Bisa Maju Berikutnya Tapi Ternyata Bapak Ibu 70% Siswa Yang Menguasai Itu Lalu Diterjemahkan Oleh Para Guru Sebagai Nilai Minimal Di Dalam Rapot Jadi Kalau KKM Sekolah Itu 7 Siswa Itu Nanti Di Dalam Rapot Minimal Harus Nilainya 7 Bagaimana Supaya Dapat Nilai 7 Ada Program Yang Disebut Remedial Remedial Itu Adalah Proses Sebenarnya Untuk Mengulangi KD Kompetensi Dasar Tertentu Jadi Materi A Ini Anak Ini Kurang Lalu Diulangi Tapi Faktanya Di lapangan Guru-guru Itu Hanya Meminta Anak Mengerjakan Soal Ulangan Yang Sudah Dilakukan Akibatnya Apa Bapak Ibu Ketika Anak Itu Diminta Untuk Belajar Saat Ulangan Dia Tidak Belajar Karena Apa Tanya Langsung Bu Kalau Anak Sudah Diremedial Satu Dua Atau Tiga Kali Guru Harus Wajib Memberi Minimal KKM Ini Mentalitas Apa Yang Akan Kita Tanaman Pada Anak Anak Gitu Kan Jadi Ini KKM Konsepnya Seperti Itu Maka Banyak Guru Sangat Protes Ketika Anak Ini Sudah Enggak Belajar Malas Tidak Mau Mengikuti Pendapat Guru Tetapi Pada Akhir Tahun Ajaran Ketika Guru Menilai Rapot Itu Ini Harus Minimal Dan Tidak Ada Atau Jarang Sekali Ada Sekolah Yang Berani Menilai Secara Objektif Jadi Tidak Adil Anak Enggak Belajar Dapat Nilai Bagus Anak Yang Belajar Nilainya Enggak Begitu Bagus Ini Ada Masalah Tempat Kita Jadi Ini Ada Masalah Ketidak Adilan Nah Yang Jadi Masalah Lagi KKM Itu Kan Yang Sebelumnya Itu Sebenarnya Untuk Ngecek Dinamika Pembelajaran Berubah Menjadi Nilai Minimal Di Dalam Rapot Caranya Apa Kalau Satu Mata Pelajaran Itu KD 20 Maka Rata-rata Masing KD Itu Rata-rata Menjadi KD KKM Untuk Mata Pelajaran Sekolah Ada Yang Menyatakan KKM Sekolah Lalu Di DKI Jakarta KKM Dianggap KKM Provinsi Itu Sudah Masuk Akal Lagi Gak Ada Kaitannya Sebenarnya Di Jakarta KKM Minimal 7,5 Jadi Anak Di Jakarta Ini Rapot Itu Jarang Sekali Ada Yang Nilainya Di Bawah 6 Kalau Di Bawah 6 Anak Ini Tidak Akan Naik Kelas Nah Yang Lebih Parah Lagi Nilai KKM Ini Bapak Ibu Dikunci Dalam Sistem Dapodik Meskipun KKM Ini Yang Membuat Adalah Sekolah Sendiri Tetapi Di Dalam Sistem Dapodik Itu Kalau Peserta Didik Akan Ikut Ujian Nasional Dia Harus Menyelesaikan Minimal KKM Anda Bisa Bayangkan Zaman Saya Dulu Ketika Saya Ikut Ujian Nasional Nilai Rapot Saya 5 Atau 4 Saya Tetap Eligible Untuk Ikut Ujian Nasional Karena Saya Hadir 3 Tahun Dalam Proses Belajaran Nah Di Indonesia Kamu Hadir 3 Tahun Itu Bukan Jaminan Kamu Boleh Ikut Ujian Nasional Jaminan Ikut Ujian Nasional Adalah Kamu Harus Nilainya Minimal KKM Akibatnya Apa Guru-guru Kan Tidak Pernah Tega Muridnya Sudah 3 Tahun Belajar Lalu Tidak Bisa Eligible Di Ujian Nasional Karena Setiap Tahun Guru-guru Harus Nginput Nginput Nilai Untuk Ngecek Anak Ini Sudah Verifikasi Atau Belum Ketika Belum Verifikasi Anak Ini Namanya Tidak Terdaftar Di Ujian Nasional Kalau Tidak Terdaftar Dia Akan Diprotes Orang Tuanya Maka Jalan Keluarnya Katrol Nilai Terjadi Betapapun Nilai Anak Itu Kepada Kelas Tiga Dia Akan Diberi Nilai Minimal KKM Nah KKM Itu Semakin Rusak Di Tingkat SMA Ketika Jalur Undangan Itu Mendasarkan Diri Pada Nilai Rapot Berarti Nilai Semester Satu Dua Tiga Sampai Lima Kalau Nilainya Di Atas Delapan Dan Konsisten Terus Anak Ini Bisa Eligible Ngikut Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tanpa Tes Dan Dua Tahun Lalu Kuotanya 50% Tahun Lalu Diturunkan Jadi 40% Tahun Ini 30% Bagi Saya 50% Itu Terlalu Banyak Karena Apa Kalau Kita Jalur Undangan Itu Kan Harusnya Jalur Yang Khusus Anak Anak Istimewa Zaman Kita PMDK Di Dalam Kurva Normal Bapak Ibu Anak Yang Jenius Itu Super Jenius Kan Cuma 5% Di Sini Kok Itu Mau Ditarik Menjadi 50% Dan Karena Itu Dipakai Untuk Proses Seleksi Maka Sekolah Banyak Yang Mengupgrade Katrol Nilai Sekolah Mengatrol Nilainya Apa Di Ujian Sekolah Dulu Jadi Ujian Sekolah Dibuat 8 Atau 9 Supaya Nanti Kalau Ujian Nasional Jeblok Masih Tetap Terkonversi Dan Sekolah Sekolah Negeri Dia Berusaha KKM Setinggi Tingginya Sudah Tidak Rasional Lagi Ada Yang 9 KKM Akibatnya Apa Anak Anak Di Sekolah Swasta Yang Punya Kualitas Pendidikan Bagus Dia Tidak Bisa Masuk Ke UGM Ke UI Karena Apa Saya Ngajar Di Debrito Waktu Saya Ngajar Di Sana Setiap Tahun 100 Anak Debrito Itu Tes Tulis Masuk Di UGM Tapi Begitu Dengan Sistem Ini Cuman 25 Anak Yang Lolos Tetapi Yang Masuk UGM Anak Dari SMA Negeri Yang Favorit Yang Nilainya Semua Manipulasi Jadi Di SMA Negeri Itu Mereka Orang Tuanya Itu Banyak Yang Sistemnya Bayar Nilai Dan Dikomersilkan Oleh Guru Gurunya Ini Kerusakan Sudah Parah Dan Ternyata Sistem Itu Terjadi Di SMP Karena Apa Dia Anaknya Harus Masuk SMP Favorit Supaya Bisa Naik Ke SMA Favorit Jadi Di SMP Favorit Pun Orang Tua Sudah Bayar Sebelum SMP Favorit Harus Di SD SD Pun Orang Tua sudah mulai Nyogok Jadi Ini Sistem Yang Berantai ITB Kalau Tidak Salah Tahun Lalu Meneliti Bahwa Mahasiswa Yang Diterima Jalur Undangan Itu Tahun Pertama Hilang Hampir 30% Itu Berarti Memang Tidak Qualified Nilainya Amburadul Ada Nilainya Bagus Tapi Ujian Di sekolah Di kampus Pelungah Pelung Ini Kan Parah Jadi Itu Kriteria Ketuntasan Minimal Itu Kaitannya Dengan Sistem Evaluasi Di situ Jadi Meskipun Ujian Nasional Dihapus Kalau Sistem Masuk Perguruan Tinggi Negerinya Masih Itu Pakai Sistem Jalur Undangan Dan Jalur Undangan Itu 30% Katakala Itu Masih Banyak Menurut Saya Manipulasi Akan Terjadi Maka Caranya Gimana Kita Harus Mulai Mengevaluasi Cara Menilai Yang Benar Itu Seperti Apa Kalau Zaman Kita Masih Ada Rapot Nilai Merah Terbakar Sekarang Tidak Ada Tidak 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 Maka Begitu Bersaing Di Tempat Yang Nyata Kalah Itu Fatal Apakah Kita Mau Mempersiapkan Anak Anak Generasi Muda Kita Dengan Cara Seperti Itu Gitu Jadi Masalah Adalah Saya Sudah Menyampaikan Ini Ke Pusat Penelitian Pendidikan Pak Nizam Itu Sangat Baik Dengan Saya Saya Udah Bilang Pak KKM Yang Kamu Buat Itu Salah Pak Ngerusak Coba Tanya Kepala Daerah Terhadap Kebijakan KKM Itu Mereka Minta Dihapuskan Tapi Jawabannya Selalu Mas Doni Konsep Kami Benar Saya Bilang Pak Memang Benar Yang Bapak Maksud Itu Dokumen Benar Tapi Praktiknya Itu Salah Pak Sekarang Di Surat Edaran Yang Baru Remedial Itu Ada Tiga Cara Guru Menilai Jadi Kalau Saya Ulangan Pertama Nilainya Lima Lalu Kemudian Remedial Nilainya Sembilan Guru Boleh Memakai Nilainya Yang Sembilan Cara Kedua Guru Bisa Dikasih Alternatif Kalau Nilai Anak Itu Lima Lalu Yang Berikutnya Itu Empat Maka Dia Harus Tetap Empat Atau Anak Itu Nilainya Lima Kemudian Nilainya Sembilan Maka Dibagi Dua Menjadi Rata Rata Gitu Kan Yang Keempat Ada Laki Asal Dia Remedial Minimal KKM Jadi KKM Ini Mentalitas Seperti Ini Menurut Saya Merusak Karakter Anak Anak Merusak Disiplin Merusak Kejujuran Merusak Etos Kerja Semangat Menjadi Pembelajar Tidak Ada Karena Bayangkan Saja Kalau Anak Itu Malas Nilainya Nanti Delapan Karena Kebetulan Dia Di Tapi Kalau Anak Ini Diadu Sungguh Sungguh Untuk Bidang Keilmuannya Itu Pasti Akan Gawah Nah Yang Jadi Masalah Kan Saya Sudah Nyampaikan Beberapa Kali Dengan Kementerian Tidak Pernah Ada Tanggapan Tidak Pernah Ada Perubahan Saya Sudah Nulis Di Kompas Sampir Tiga Empat Kali Tentang Hal Itu Tidak Pernah Ada Respon Mereka Masih Tetap Merasa Kebijakan KKM Itu Benar Ini Yang Saya Katakan Dimana Ya Integritas Moral Kita Sebagai Pendidik Sistemnya Saja Sudah Kamu Kunci Gitu Disitu Kalau Sistem Yang Penilaian Sikap Malah Lebih Parah Disitu Ditulis Nilai Sikap Minimal B Kemudian Artinya Apa Semua Guru Taut Mata Minimal Kasih B Aja Anak Anak Gak Pernah Ada Yang Berani Kasih C Karena Kalau C Anak Tidak Naik Kelas Dan Tidak Lulus Saya Berani Taruhan Berani Enggak Guru Ngasih C Kalau Benar Anak Kurang Ajar Enggak Ada Yang Berani Padahal Sudah Ada Aturannya Bahwa Kalau Anak Itu C Dia Bisa Enggak Lulus Di Tempat Saya Waktu Saya Ngar Di Jogja Setiap Tahun 10 15 Anak Enggak Lulus Jadi Veteran Karena Sudah Kita Jelaskan Ini Prosesnya Sudah Seperti Ini Orang Tua Kita Panggil Pak Nanti Kalau Anak Nggak Belajar Dia Tahun Ini Nggak Lulus Nilainya Nggak Ngejar Sudah Digini Lalu Bangkit Tapi Ada Anak Yang Tidak Lulus Tapi Sebagian Besar Sekolah Kita Enggak Pernah Punya Kebijakan Atau Integritas Moral Untuk Menjadi Pendidik Sehingga Semuanya Dibagusin Saya Pernah Mengajar Di Sekolah Jenius Punyanya Yohana Surya KKM Minimal 8 Satu Anak Ini Saya Ajar Dia Memang Jenius Tapi Dia Nggak Jenius Dalam Bahasa Waktu Itu Saya Nggak Jenius Dalam Bahasa Terpontal Dia Anak Saya Ngasih Nilai 5 Saja Itu Sudah Bonus Kebaikan Hati Saya Tetapi Ketika Saya Kasih Nilai 6,5 Kepala Sekolahnya Bilang Mas Doni Gimana Anak Itu Nggak Disuruh Apa Ngepel Ngepel Atau Apa Supaya Usuruh Ngerjain Apa Sajalah Yang penting Nilainya KKM 8 Saya Bilang Wah Maaf Saya Sudah Ndampingin Anak Ini Kamu Cek Soal Soal Ulangannya Soal 10 Ngerjakan Cuma Satu Soal 10 Ngerjakan Cuma Empat Itu Saja Salah Semua Ya Kan Bagaimana Saya Bisa Memberikan Nilai 5 Atau 6 Untuk Anak Ini Dan Anak Ini Memang Dia Tidak Punya Bakat Disitu Jadi Jangan Dipaksa Apalagi Belajar Bahasa Asing Begitu Dia Nggak Perhatian Sejak Awal Dia Akan Hilang Setelah Itu Nggak Akan Paham Teman Temannya Bisa Maju Dia Akan Ketinggalan Terus Sudah Saya Kasih Soal Soal Yang Lain Seti Penilai 8 Gitu Itu Persoalan Yang Kita Lihat Disini Bapak Ibu Jadi Saya Ingin Mengatakan Bahwa Persoalan Kita Itu Ada Di Sistem Evaluasi Dan Penilaian Mulai Dari Bagaimana Perubahan Dari Jinjang Satu SSSD Ke SMP Ke SMA Sampai Ke Universitas Ketika Sistem Evaluasi Ini Sangat Tidak Konsisten Dan Sistem Ini Memaksa Guru Untuk Tidak Jujur Itu Grade Nilai Itu Tidak Jujur Ini Menurut Saya Sistem Pendidikan Atau Evaluasi Pendidikan Ini Jahat Karena Mendemoralisasi Guru Dan Pendidik Nah Mungkin Ini Tantangan Kita Saya Mengajak Pemerintah Dan Kita Semua Untuk Melihat Kalau Kita Ingin Maju Ayo Kita Bereskan Ini Dulu Kurikulum Dan Lain Lain Tidak Masalah Untuk Penguatan Pendidikan Karakter Sejak Tahun Lalu Persoalan Di Daerah Itu Sangat Luar Biasa Bisa Di Handle Dengan Pendekatan Yang Kami Buat Di Antara Tiga Mandat Menteri Tiga Mandat Presiden Terhadap Pak Muhajir Itu Menurut Saya Hanya Penguatan Pendidikan Karakter Yang Dokumennya Sudah Lengkap Sudah Operasional Didukung Oleh Seluruh Direktorat Dan Sekarang Direktorat Melaksanakannya Sendiri Sesuai Dengan Tupoksi Mereka Ada Pendidikan Karakter Menjadi Poros Saya Sangat Berharap Dengan Cara Ini Nanti Pendidikan Itu Bisa Menjadi Lebih Baik Yang Lain KIP Sama SMK Atau Vokasional Itu Tidak Jelas Nasibnya Jadi Yang Bisa Diandalkan Itu Memang Dengan Program Penguatan Pendidikan Karakter Dan Saya Sangat Senang Karena Sejak Jaman Pak Anies Saya Dilibatkan Sejak Jamannya Pak Nuh Tetapi Jamannya Pak Anies Saya Dilibatkan Rekomendasi Tidak Diberhatikan Mungkin Karena Merasa Pinter Juga Dan Dia Punya Banyak Orang Orang Pinter Sehingga Saya Sebagai Tenaga Ahli Diminta Untuk Kan Di Pasca Itu Kan Pusat Analisi Kebijakan Itu Kan Isu Strategis Menteri Jadi Pak Anies Ngomong Apa Kita Langsung Ngerjakan Kita Kasih Konsep Yang Bagus Ketika Pak Kelibatan Publik Yang Bagus Tapi Begitu Keluar Di Konvensi Nasional Pendidikan Konsep Pesopo Ini Kok Yang Kayak Gini Lalu Saya Tanya Tanya Ini Konsep Siapa Yang Buat Yang Kami Buat Di Pasca Kayak Gini Ini Kok Bisa Konsep Ini Yang Keluar Disitu Kacau Konsepnya Maka Ya Sudah Kalau Saya Punya Prinsip Saya Dipercaya Saya Berikan Yang Terbaik Masalah Itu Dipakai Atau Tidak Itu Kan Urusan Mereka Pak Muhajir Berbeda Pak Muhajir Ketika Dia Ditunjuk Langsung Kemudian Membentuk Penguatan Pendidikan Karakter Saya Langsung Diminta Menjadi Tim Inti Dilibatkan Dari Awal Sampai Akhir Bahkan Mungkin Lebih Banyak Yang Berpikirnya Itu Saya Mengerjakannya Saya Dan Itu Hasilnya Sangat Bagus Dan Pak Muhajir Meminta Itu Diterapkan Lalu Yang Terakhir Pak Muhajir Itu Dia Sangat Responsif Terhadap Persoalan Guru Itu Yang Harus Saya Apresiasi Karena Selama Empat Tahun Saya Dampingi Guru Yang Sertifikasinya Tidak Keluar Itu Gara-gara Tidak Permendikutnya Jamannya Pak Muhammad Nuh Jamannya Pak Anis Saya Sudah Nulis Di Kompas Tapi Tidak Ada Action Tulisan Saya Terakhir Itu Keadilan Yang Mengendap Tentang Sertifikasi Kurian 23,5 Triliun Itu Yang Diambil Busri Mulyani Itu Adalah Honor Tunjangan Guru Yang Sudah Ada Tetapi Tidak Sampai Ke Guru Tidak Terverifikasi Karena Terganjal Linearitas Dan Ngajar 24 Jam Kenapa Terganjal Karena Tidak Ada Aturannya Yang Untuk Membebaskan Itu Maka Saya Sampai Dampingi Ke Atas Di Baling-baling Saya Mengatakan Oh Berarti Hukup Permendikutnya Yang Tidak Ada Lalu Kemudian Ketika Pak Muhajir Muncul Saya Tulis Itu Lalu Langsung Ditanggep Dan Langsung Pak Muhajir Membuat Permendikut Nomor 40 Tentang Linearitas Dan Itu Bisa Memberikan Kelegaan Bagi Para Guru Karena Guru Yang Saya Dabi Selama 4 Tahun Sertifikasi Tidak Keluar Kemarin Sudah Mulai Pak Sudah Keluar 4 Bulan Yang Ini Sudah Keluar 1 Bulan Saya Bila Ya Puji Tuhan Kalau Seperti Itu Ya Mudah-mudahan Nanti Kebijakan Ini Menjadi Semakin Baik Nah Itu Mungkin Bapak Ibu Sharing Dari Saya Yang Mungkin Bisa Membuka Persoalan Sebenarnya Persoalan Kita Kejahatannya Sifatnya Sistemik Dan Polesional Bersifat Di Kebijakan Kebijakan Dan Ini Harus Cara Mengatasinya Gimana Ya Aturan Aturan Kebijakan Itu Diubah Total Diubah Menjadi Kebijakan Yang Ramah Secara Akademis Dan Membantu Menumbuhkan Ruang-ruang Pembentukan Karakter Kalau Ada KKM Remedial Anak-anak Saya Jamin Pasti Malas Kalau SNMPTN Masih Modelnya Gitu Katrolan Itu Akan Tetap Terjadi Dan Proses Pembelajaran Di Tempat Kita Ruang-ruang Kelas Itu Tidak Rata-ratanya Padahal Kalau Kita Lihat Itu Anak-anak Kelas Berapa SNMP Belum Bisa Baca Kok Bisa Nilainya Bagus Gitu Ya Itu Tadi Karena Banyak Manipulasi Nilai Dan Ternyata Manipulasi Nilai Terjadi Karena Nilai Ujah Nasional Dianggap Sebagai Bagian Dari Keberhasilan Indikator Keberhasilan Kepala Daerah Sehingga Kepala Dinas Memaksa Kepala Sekolah Kepala Sekolah Menindas Guru Guru Menindas Siswa Siswa Mencari Jalan Keluar Cari Bocoran Soal Dan Ada Orang-orang Yang Tidak Berintegritas Yang Menjual Belikan Bocoran Soal Nah Ini Persoalan Persoalan Moral Yang Menurut Saya Saya Akhirnya Menyimpulkan Bahwa Pertama Memang Sistem Evaluasi Dan Penilaian Ini Jahat Secara Inheren Yang Kedua Orang-orang Yang Mengambil Kebijakan Yang Harusnya Bisa Memperbaiki Saya Mempertanyakan Integritas Moralnya Karena Mereka Tahu Ada Masalah Disitu Tapi Mereka Tidak Mau Berbuat Apa-apa Dan Sistem Pembelajaran Sistem Kehidupan Yang Mengembangan Profesi Guru Ternyata Justru Membuat Guru Melakukan Tindakan Tindakan Imoral Menilai Secara Palsu Mengkatrol Main Tipu-tipu Nilai Nah Ini Yang Kemudian Saya Simpulkan Memang Refleksi Saya Pendidikan Nasional Kita Sedang Berada Dalam Sebuah Proses Kejahatan Secara Sistemik Dan Struktural Dan Ini Memang Harus Diselesaikan Secara Sistemik Dan Struktural Cuman Untuk Menyelesaikannya Butuh Orang Yang Berintegritas Disitu Nah Apakah Nanti Akan Kita Lihat Tahun Ini Setelah Hari Pendidikan Nasional Menjadi Lebih Baik Tentu Kita Selalu Berharap Mudah-mudahan Akan Terjadi Seperti Itu Terima Kasih Mas Maturnuhun Mas Zoni Luar biasa Refleksinya Jadi Saya Mengalami Itu Bagaimana Anak Saya Termasuk Yang KKM Itu Pak Remedial Jadi Percuma Ada yang Ngapain Pak Saya Belajar Lagi Nanti Nilainya Kalaupun Saya KKM 70 Saya Mau Belajar Bagaimanapun Nilai Saya Tetap 70 Jadi Nggak Ada Keberan Oke Sekarang Nilainya Katakanlah 60 Di bawah KKM Harus Remedial Ngapain Belajar Pokoknya Yang penting Dapat 60 Dapat 80 Dapat 90 Tetap Ditulis 70 Jadi KKM Jadi KKM KKM Jadi Dia Nggak Mau Belajar Lagi Hal Begini Yang Nah Itu Jadi Sangat Menarik Tapi Dengan Bahasa Saya Memang Dunia Pendidikan Ini Akal Akalan Atau Dibikin Apa Yang Sebaik Mungkin Tapi Sebetulnya Nggak Real Nah Akibatnya Apa Itu Kebobrokan Nah Ini Persoalan Yang Sangat Mendasar Dari Dua Sample Universitas Negeri Ini Aja Kalau Ditarik Untuk Indonesia Saya Kira Hampir Sama Dimana Mana Juga Terjadi Dan Itu Terutama Di Perguruan Tinggi Negeri Bukan Hanya Korupsi Tetapi Jual beli Jabatan Jual beli Ijazah Dan Sebagainya Saya Kira Ini Memang Tepat Sekali Gambaran Yang Tadi Dipaparkan Terima kasih Ini Akibat Daripada Komersialisasi Pendidikan Yang Banyak Dilakukan Ognum Jadi Saya Katakan Ini Tidak Bisa 100% Dipersalahkan Kepada Pak Jokowi Dengan Konsep-konsepnya Itu Pak Jokowi Tentunya Presiden Kita Punya Pembantu Saya Kira Pembantu Ini Yang Bertanggung Jawab Terhadap Apa Tupuksinya Yang Harus Dikejakan Punya Ijazah Di Lembaganya Palsu Itu Gimana Pak Setahu Saya Itu Sang Ketat Dan Otomatis Kan Tau Si Kuliah Kok Bisa Sampai Lolos Jadi Rektor Pak Ijazah Palsu Itu Yang Kutanyakan Artinya Betapa Longgarnya Aturan Yang Diterapkan Disitu Apakah Ada Kung Kalimong Kok Bisa Lolos Sampai Rektor Dan Terpilih Tidak Bidang Pendidikan Karena Merasa Tidak Mampu Mendidik Tapi Ketika Keluar Kemudian Lambat Laun Ikut Komunitas Komunitas Teman Lama Itu Jadi Terengi Yang Apa Kata Pak Diarka Rasanya Dulu Jadi Bagaimana Kemudian Pendidikan Yang Baik Yang Memanusiakan Manusia Itu Ternyata Nyantel Di hati Ketika Sudah Tua Terjenggot Lihat Di kanan Akhirnya Oh Ternyata Ini Memang Hal Yang Penting Bagi Kita Semua Dan Akhirnya Kemudian Seperti Sekarang Ikut Bahasa Inggris Khususian Beberapa Teman Ngobrol Yang Di Bidang Pendidikan Selalu Kini Di Pendidikan Ada Masalah Seperti Ini Sedang Ada Pemikiran Odo-odo Untuk Mau Nulis Buku Atau Artikel Tapi Selalu Ketika Ada Masalah Apa Kita Bicarakan Baren-baren Tidak Hanya Yang Satu Siklin Tapi Melihat Mas Don Ini Seperti Musafir Di Padang Pasir Berteriak Sejak Zaman Dulu Tetap Tidak Ada Solusinya Saya Hanya Berasumsi Satu Hal Sepanjang Pendidikan Dilakukan Pendekatan Secara Politik Tidak Akan Pernah Ada Solusi Itu Satu Kedua Saya Merefleksikan Hal Ini Dan Ini Pernah Dimuat Kompas Di Laporan Utama Mereka Saat Saya Mengadvokasi 118 Guru Bandu Pengganti Di Pelosok Deliserdak Bagaimana Itu Mereka Terima Uang Jelas Sudah Ada Di Buku Rekening Jelas Potongannya Ada Jelas Semuanya Saya Telusurin Dari Tingkat Bawah Provinsi Sampai Pusat Ternyata Disitu Adalah Permainan Database Di BKN Semua Kepentingan Kepentingan Untuk Pengembalian Dana Kampanye Dan Bahkan Terakhir Saya Dengar Di BKN Itu Ada 6 Mafia CPF Ini Pukul Rata Aja Saya Tanggapi Pertama Soal Komersialisasi Pendidikan Betul Dan Itu Sebenarnya Sudah Memang Terjadi Sejak Zaman Link And Match Dulu Zaman Pak Menterinya Pak Kuat Hasan Kalau Enggak Salah Kalau Enggak Salah Memang Di Dunia Pendidikan Harus Memenuhi Pasar Pasar Terjaya Sudah Komersialisasi Dari Jawa Tapi Yang Paling Penting Soal Menghilangkan Dampak Dari Komersialisasi Pendidikan Apakah Ini Suatu Hal Yang Buruk Ya Satu Sisi Ketika Kita Melakukan Pendidikan Dalam Rangka Komersial Jualan Gitu Ya Pasar Gitu Artinya Kita Meletakkan Nilai-nilai Pendidikan Itu Sendiri Di Bawah Orientasinya Dan Demoralisasi Menjadi Salah Satu Apa Akibat Langsung Saya Pikir Yang Menarik Saya Ngomong Revolusi Mental Masukkan Sini Kalau Nggak Salah Saya Ngikuti Pak Jokowi Pernah Bilang Di Tahun 2014 Awal Terpilih Bahwa Target Revolusi Mental Ada Dua Kelembagaan Dan Pendidikan Hukum Dan Pendidikan Hukum Yang Tegak Tanpa Pandang Bulu Dan Pendidikan Yang Berkualitas Dan Merata Kata Berkualitas Ini Menurut Saya Menjadi Kuncinya Kualitas Yang Seperti Apa Seringkali Kita Bicara Kualitas Tapi Standar Kualitas 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 Relatif Ketika Kita Bicara Revolusi Mental Yang Dibicarakan Sebagai Warisan Dari Bung Karno Dengan Trisaktinya Itu Berdaulat Secara Politik Mandiri Secara Ekonomi Dan Berkepribadian Secara Sosial Budaya Sebenarnya Itu Kalau Bisa Kita Bicara Antitesis Situasi Sekarang Kebalikannya Punya Jabatan Secara Politik Tidak Penting Berdaulat Tapi Ini Bisa Jadikan Antitesis Dan Ketika Model Ini Diterapkan Di Ruang Pendidikan Ini Sangat Strategis Dari Pendidikan Dasar Misalnya Dibuat Dibuat Dengan Bahasa Atau Konsep Yang Bisa Dipahami Oleh Anak-anak Di Masing-masing Tingkatan Di dunia Pendidikan Misalnya Itu Menjadi Apa Apa Namanya Perubahan Sikap Dan Apa Keberpihakan Terhadap Nilai-nilai Moral Itu Menjadi Penting Tadi Malam Saya Coba Bikin Makalah Tapi Sebenarnya Lebih Lagi Disebut Draft Karena Terlalu Singkat Waktunya Yang Penting Itu Pendidiknya Tadi Pak Doni Bila Pendidiknya Iya Benar Itu Penting Kalau Kita Bikin Suruh Bikin Masakan Yang Rumit Sementara Saya Ini Bukan Tukang Masak Gak Jadi Itu Makan Enak Tapi Kalau Misalnya Saya Memandai Masak Apa Yang Saya Masak Sesuai Dengan Keahlian Saya Bisa Pesta Kita Malam Ini Nah Demikian Juga Dalam Hal Pendidikan Apabila Moral Pendidiknya Belum Selesai Ini Juga Akan Jadi Masalah Pendekatan Revolusi Mental Untuk Diterapkan Di Kalangan Pendidik Bukan Hanya Secara Kelembagaan Secara Kebijakan Tapi Konkritnya Seperti Apa Kalau Saya Memang Ada Standar Tertentu Ketika Ada Dosen Melakukan Plagiat Selesai Dia jadi Dosen Gak Ada Dua Kali Ketika Apa Namanya Dia Melakukan Jual Beli Skripsi Selesai Kalau Perlu Masukkan Pidana 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 Sehingga Dua Penegakan Hukumnya Jalan Moralitasnya Juga Ditopang Dengan Baik Apabila Ternyata Ada Yang Misalnya Melakukan Pungli Dan Terbukti Pidana Selesai Kesempatannya Ketika Mau Disambungkan Dengan Revolution Mentor Saya Pikir Ini Menarik Bisa Diterapkan Pola Negatif Pola Koruptif Ini Hampir Di Semua Apalagi Swasta Betul Sekali Pak Selamat Bilang Tadi Swasta Tapi Saya Tidak Berani Ini Ya Karena Itu Institusi Orang Dan Saya Tidak Terlibat Di Sana Jadi Saya Jadi Saya Salah Tapi Sepertinya Benar Itu Terjadi Lebih Parah Sehingga Ya Ini Sudah Menular Mungkin Dengan Amputasi Tadi Ya Kalau Apa Namanya Tangannya Sakit Kanker Atau Tangannya Kecelakaan Kenapa Semuanya Pak Kalau Pendekatan Kalau Pendekatannya Kelembagaan Dengan Personal Saya Pikir Ya Ya Tadi Bicara Kualitas Pendidikan Nah Ini Menarik Yang Terakhir Setelah Panjang Terakhir Masalah Pendidikan Yang Diserahkan Pada Politik Ini Gak Beres Sepakat Sangat Sepakat Nah Kalau Misalnya Memang Mau Dimulai Mungkin Para Sindiket Ini Bisa Menginisiasi Pendidik Pendidik Yang Masih Punya Hati Dan Punya Itu Kemudian Digalang Membuat Berakan Pendidik Paling tidak Untuk Bicara Apa Namanya Apa Yang Bisa Lakukan Bersama Paling Tidak Saya Yakin Di Tempat Saya Sendiripun Banyak Yang Melihat Sesuatu Yang Tidak Benar Ini Terjadi Dalam Hatinya Dia Merasa Tidak Benar Tapi Ketika Dia Menyikapi Ada Banyak Risiko Yang Jadi Pertimbangan Sehingga Membuat Dia Tidak Tidak Mau Tapi Dia Tau Itu Salah Hanya Dia Akan Merasa Bahwa Ini Akanku Hadapi Sendiri Akanku Hadapi Sendiri Resikonya Aku Yang Nanggung Siapa Orang Mau Nanggung Kamu Nolongin Aku Nah Sehingga Karena Merasa Sendiri Ini Dia Menjadi Ya Sudahlah Toleran Terhadap Situasi Seperti Saya Pikir Mungkin Berbeda Ketika Apa Namanya Orang-orang Yang Seperti Itu Mendapatkan Kawan Dia Tau Ada Kawannya Yang Juga Punya Rasa Yang Sama Sehingga Rasa Takut Itu Bisa Dibagi Dengan Kawannya Bersama Apalagi Banyak Apalagi Misalnya Jaringannya Nasional Kita Bisa Bikin Konsep Atau Menawarkan Konsep Kebijakan Pada Pemerintah Atau Kebijakan Pendidikan Baik Tinggi Menengah Atau Dasar Sesuai Dengan Ruang Kita Masing-masing Sehingga Itu Juga Untuk Menjaga Bahwa Jangan Sampai Dimasukkan Ke Ranah Jadi Alat Kendaraan Politik Karena Tidak Beres Dari dulu Ganti-ganti Kurikulum Ganti-ganti Menteri Itu Yang Bisa Saya Sharekan Terima Kasih Terima Kasih Mas Danar Langsung Saja Kruaf Kirat Baik Terima Kasih Saya Sangat Tertarik Dengan Pertanyaan Pak Selamat Soal Kok Palsu Ijazahnya Ini Pak Ya Proses Yang dibutuhkan Untuk Kami Menyimpulkan Bahwa Ijazah Sebelum Itu Palsu Itu Ada Dasar Pertama Syarat 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 Seseorang Kalau Studi Di luar Negeri Pertama Dia harus Bisa Berbahasa Bahasa Negara Tersebut Nah Sekarang Berancis Dia Bisa Berbahasa Berancis Ternyata Tidak Bisa Bapak Ya Itu Satu Ya Yang kedua Tesis beliau itu Tidak ada Ya Ya mungkin Ya Ya itu Yang kedua Kemudian Yang ketiga Kartu Mahasiswa Tidak ada Visa Tinggal Di Perancis Tidak ada Semuanya Tidak ada Ya Nah itu Sudah Berproses Bukan Hanya Kesimpulan Ijazah Palsu Itu Kami Buat Sendiri Tetapi Sudah Ada Lembaga Hukum Yang Sudah Menangani Ini Ombudsman Menangani Hal-hal Yang Mal Administrasi Seperti Ini Nah itu Sudah Hampir Final Juga Kepolisian Sudah Menangani Ini Dan Semua Mengerucut Kesimpulan Tadi Palsu Tapi Kau pertanyaannya Kenapa Menteri Tidak Bisa Mengambil Sikat Mengeksekusi Loh Tadi Kan Ya Copot Aja Biar Kapok Selesai Sudah Tapi Ini Ada Apa Ya Jadi Kami Menunggu Saja Apakah Mungkin Dari Forum Ini Para Syndicate Mudah-mudahan Ada Hasilnya Ada Follow Up Atau Mungkin Dari Kepolisian MNRis Teknik Ya Ya Mohd Nasir Prancis Atau Amerika Oleh Karena itu Pak Juliaban Saya Menyerankan Pertanyaan Bapak itu Menggelitik Saya Kalau Boleh Siapapun Presidennya Oh Begitu ya Nah Kalau boleh Kalau pun Pak Jokowi bisa Tolong Sampaikan Bahwa Khusus Untuk Menteri Pendidikan Apalagi Menteri Teknik Tidak Boleh Ada Pemuatan Partai Politik Harus Independent Biar Pesanan Pesanan Itu Bebas Dari Negosiasi Dan sebagainya Dan sebagainya Dan itu Semua Mengganggu Sistem Pendidikan Ya Ya Terima kasih Pak Nah Takutnya Itu Lagi Ada Isu Akan Ada Resuffle Jadi Berarti Mudah-mudahan Pak Masih Tidak Di Blacklist Ya 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 Semua Semua Warga Unima Tau Dia Tidak Kuliah Pak Itu Kesaksian Publik Unima Tidak Kuliah Tau Tidak Tau 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 Sudah Ada Ijasa Ingat Pak Rektor Kami itu Istri Wali Kota Menado Ini Kuncinya Kunci Kunci Pak Ya Jadi Saya pikir Hanya itu Yang lain-lain Sudah Dijelaskan Secara Komprehensif Ya Jadi Itu Kuncinya Terima Kasih Ini Bersan Kunci Sekali Ternyata Bu Rektor Ini Istri Wali Kota Manu Sekarang Oke Oh Ya Siap Ya Langsung Dilanjutkan Mas Duni Ada Lima Pertanyaan Terima Kasih Saya Menanggapin Secara Umum Yang Mungkin Ada Di Dalam Kompetensi Saya Memang Benar Mas Supri Kita Yang Terjadi Di kalangan Para Pendidik Demoralisasi Dan Itu Sangat Kelihatan Sekali Dan Ini Membuat Saya Sedih Ketika Kita Melihat Guru Yang Berdedikasi Yang Punya Komitmen Ternyata Hidup Di Dalam Sebuah Lingkungan Yang Beracun Atmosfernya Itu Kelepek Kelepek Juga Mau Tidak Mau Dia Harus Melakukan Apa Yang Melanggar Hati Nuraninya Nah Ini Perlulah Sebuah Sistem Yang Bagus Maka Saya Ingin Sistem Ini Gak Akan Bisa Berubah Kalau Tidak Banyak Orang Yang Mengkritik Ngomong Saya Percaya Bahwa Kritikan Masukan Itu Didengarkan Ketika Saya Nulis Di Kompas Kementerian Itu Langsung Nanggepin Mereka Jadi Ada Dampak Luar Biasa Dari Proses Komunikasi Lewat Tulisan Dan Seringkali Saya Menyampaikan Pesan Pesan Saya Bukan Hanya Lewat Tulisan Tetapi Ketika Wartawan Tanya Pun Saya Kasih Langsung Dan Itu Kita Perlukan Banyak Media Untuk Menunjukkan Bahwa Yang Kamu Lakukan Itu Salah Kalau Saya Sendiri Nanti Yang Teriak Teriak Seperti Itu Tadi Kayak Musafir Di Padang Gurun Seperti Itu Dan Banyak Orang Mungkin Di Kementerian Juga Mengatakan Mas Doni Bisanya Teriak Teriak Doang Tapi Saya Akan Buktikan Buktinya Ketika Pak Anies Meminta Saya Membantu Sebagai Tenaga Ahli Dan Dilibatkan Secara Serius Untuk Mendesain Program Penguatan Pendidikan Karakter Mereka Bisa Lihat Kerjaan Saya Seperti Apa Karena Saya Berikan Yang Terbaik Sampai Detilnya Mulai Dari Konsep Dasar Modul Isi Pelatihan Metode Pelatihan Sampai Evaluasi Dan Assessment Itu Sudah Lengkap Semua Bapak Jadi 700 Kata Tentu Saja Tidak Bisa Detil Maksud Saya Kalau Saya Sudah Nulis Di Kompas Itu Ayo Kamu Diskusi Kita Argumentasi Supaya Kita Sama-sama Ngerti Apa Yang Terbaik Bagi Bangsa Ini Tapi Tampaknya Jamannya Pak Nuh Itu Saya Paling Sering Setiap Kali Nulis Kurikulum Prof Hamid Hassan Langsung Mas Donny Tidak Bener Tuh Gitu Gini Terus Saya Bilang Prof Kalau Tidak Bener Silahkan Ditulis Yang Bener Dikompas Jadi Gampang Sajalah Jangan Hanya Ngomong Tidak Bener Tapi Kemudian Solusinya Tidak Ada Tidak Fair Juga Maka Tidak 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 Bener Tapi Itu Keyakinan Saya Ini Berdasarkan Data Saya Nah Seperti Itu Komersialisasi Pendidikan Ini Memang Tentu Saja Sangat Terkait Dengan Pemerataan Jadi Ketika Kualitas Pendidikan Sekolah Itu Masih Ada Sekolah Elit Sekolah Yang Biasa Sekolah Yang Tidak Bagus Selama Itu Komersialisasi Akan Terjadi Karena Orang Tua Itu Dia Mau Berani Bayar Mahal Asal Anaknya Itu Nilainya Bagus Dengan Demian Dia Mengharapkan Bisa Menjadi Baik Nah Ini Gimana Caranya Ya Harus Membangun Sebuah Sistem Pendidikan Indonesia Pintar Yang Lain-Lain Itu Sangat Bisa Membantu Tetapi Itu Hanya Salah Satu Cara Kita Perlu Membuat Sebuah Sistem Dimana Seluruh Anak Indonesia Memperoleh Hak Konstitusional Terutama Untuk Yang SD SMP Masih Belajar 12 Tahun 9 Tahun Sampai SMP Masih Kurang Lalu Otonomi Daerah Memang Benar Mas Otonomi Daerah Ini Menurut Saya Rusak Karena Apa Otonomi Daerah Itu Menurut Saya Pribadi Setelah Saya Amat Amati Saya Lihat Itu Ternyata Adalah Kerjaan Orang-orang Yang Tidak Bisa Punya Anggaran Lalu Kemudian Memaksa Otonomi Pendidikan SMA Itu Ditaruh Di Provinsi Supaya Mereka Dapat Anggaran Pendidikan Tujuannya Apa Supaya Bisa Dicolong Itu Yang Terjadi Dan Dampaknya Adalah Sekarang Ini Sekolah Yang Dikelola Oleh Provinsi Dananya Turun Banyak Pungli Jadi Ini Saya Rasa Perlu Menjadi Perhatian Sungguh-sungguh Bagi Pak Jokowi Doto Dan Kementerian Pak Siapa Yang Menteri Dalam Negeri Itu kan Untuk Memikirkan Benar-benar Ketika Pendidikan Anda Otonomisasikan Itu SMA Itu Di tingkat Provinsi Sementara Mereka Resources Tidak Ada Personalnya Yang Kompeten Di Bedang Itu Tidak Ada Dan Kita Tau Kepala Dinas Dan Lain Itu Banyak Merupakan Jabatan Jabatan Politik Saat Itulah Anda Menghancurkan Pendidikan Nasional Udah Gitu Aja Otonomi Daerah Itu Membuat Korupsi Itu Muncul Di Daerah Daerah Lalu Ketika Uang Banyak Lari Di Kabupaten Kota Yang Provinsi Tidak Dapat Duit Usul Otonomi Itu Jadi Istilahnya Itu Dan Itu Terutama Politisi Anggota DPR MPR Mereka Lah Yang Punya Tanggungjawab Moral Atas Kerusakan Sistem Pendidikan Di Indonesia Lalu Database Saya Perlu Memberikan Catatan Memang Indonesia Ini Korupsinya Sangat Banyak Terkait Dengan Database Dan Sekarang Di Kementerian Sudah Terjadi Sinkronisasi Data Dulu Data Untuk Guru Sama Sekolah Dan Siswa Itu Beda-beda Sekarang Mereka Sedang Coba Migrasi Disatukan Dan Beberapa Tahun Terakhir Ini Lumayan Bisa Untuk Mengecek Secara Sesungguhnya Karena Jumlah Siswa Yang Ikut Ujian Nasional Itu Kan Biasanya Harus Ada Nomor Indus Siswanya Dan Lain Tidak Mungkin Anak Yang Palsu Bayang Bayang Ternyata Ketika Mereka Menerima Dana Bos Jumlahnya Beda Pada Saat Terima Dana Tapi Ketika Ujian Nasional Yang Terdaftar Untuk Anak Kelas Tidak Sampai Situ Sehingga Ini Pasti Duit Apaan Disitu Untuk Dana Bos Nah Itu Permainannya Disitu Dan Karena Kita Datanya Sangat Besar Maka Ini Sangat Sulit Guru Saja Data Guru Itu Kan Ada 5 Juta Sebenarnya Yang Sudah Ter-input Di Sistem Tetapi Begitu Diverifikasi Dicek Ini Ternyata Ini Sama Dengan Ini Sama Dengan Ini Lalu Mulai Dibersihkan Itu Ada Sekitar 3 Juta Nah Dari 3 Juta NUPTK Ada Yang Double Maka Harus Dicek Lagi Untuk Seleksi Berikutnya Ini Tanggal Lahirnya Siapa Kemudian Sampai Yang Terakhir Itu Nama Orang Tuanya Karena Ingin Ngecek Supaya Apakah Orang Ini Sama Karena Misalkan Mahmud M Ahmad Lalu Kemudian Diganti Nulisnya 1M Ahmad Yang Satu Mahmud A Orang Yang Sama Tapi Ketika Dicek Tanggal Lahirnya Ini Sama Juga Maka Pemerintah Punya Mekanisme Sampai Kemarin Saya Lihat Sampai 15 Supaya Dengan 15 Haringan Itu Sungguh Sungguh Dipastikan Nomor NUPTK Guru Tidak Double Dan Ya Guru Itu Ya Guru Itu Dan Ini Ternyata Tidak Mudah Datanya Itu 3 Juta Guru Untuk Yang Indonesia Lalu Siswanya Hampir 60 Juta Itu Sudah Sebuah Database Yang Sangat Luar Biasa Yang Nilai Ekonomis Sangat Tinggi Sehingga Apa Banyak Data Guru Waktu Itu Bocor Guru Kemudian Tertipu Manipulasikan Dapat Undangan Seminar Di Bali Namanya Lengkap Bapak Ibu Guru Percaya Setor Sampai Di sana Penipuan Ini Siapa Yang Bocorkan Data Data Itu Ya Orang Orang Yang Buat Data Data Itu Jadi Ini Sangat Mengerikan Dan Menurut Saya Waktu Itu Kami FSGE Pernah Juga Konferensi Pers Kenapa Harus Ada Nama Orang Tua Nama Ibu Itu Kan Kata Kunci Untuk Urusan Bank Dan Lain Lain Kalau Saya Tahu Nama Alamat Nama Ini Lalu Kemudian Tahu Nama Ibunya Saya Bisa Bilang Ini Saya Mau Transfer Coba Nomor Ini Alamat Saya Ini Nama Orang Tua Ini Hilang Duit Kita Jadi Ini Sesuatu Yang Bagi Saya Masalah Data Itu Kita Masih Sangat Seroboh Belum Secure Dan Ini Sangat Mengerikan Data IKTP Kita Tidak Disimpan Disini Nah Itu Bagaimana Mungkin Data Kependudukan Kita Jadi Memang Masalah database Ini Menjadi Sumber Korupsi Tetapi Kita Bisa Mengharapkan Dengan Kemajuan Teknologi Itu Bisa Dibersihkan Dan Bisa Mengurangi Unsur Korupsi Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mohon Maaf Kalau Belum Bisa Menjawab Secara Memuaskan Pertanyaan-pertanyaan Yang lain Terima Kasih Hari Ini Kita Menyaksikan Juga Apa Namanya Keseharian Kita Yang Diwarnai Oleh Sindrom Ular Karet Itu Mas Jadi Memang Kepalsuan Banyak Di Mana-mana Kita Juga Sedang Mencari Itu Bagaimana Ketakutan Kebencian Juga Sedang Dereksporasi Kita Berharap Dari Sisi Kita Ini Bisa Menghadirkan Sebuah Pencerahan Untuk Bersama Juga Kita Bisa Mengirutkan Rekomendasi Kebijakan Kepada Pemerintah Terkait Polisi Pendidikan Pendidikan Dasar Juga Bisa Mendorong Pihak-pihak Jantung Dari Sebuah Republik Kita Berharap Republik Ini Tidak Akan Mati Karena Pendidikan Kita Masih Akan Bergulir Dan Kita Berharap Bahwa Kita Semua Di Ruangan Ini Dan Bersama Teman-teman Republik Ini Masih Terus Mencintai Indonesia Dalam Cara Sumbang Sih Kita Masing-masing Terima kasih Untuk Para narasumber Yang Luar biasa Pada Hari Ini Yang Pertama Profesor Dr. Agus Gerard Senduk Terima kasih Prof Sudah Dari Manado Terbang Ke Jakarta Untuk Membagikan Sering Pengalaman Yang Kedua Mas Yancho Danarto Dosen Menurutas Palakaraya Terima kasih Mas Danarto Sudah Men-sharingkan Pengalaman Ketiga Adalah Mas Doni Kusuma Terima kasih Mas Sudah Men-sharingkan Banyak Dan Memberikan Pencerahan Kepada Sistem Pendidikan Kita Semoga Forum Ini Bisa Menggugah Kesedaran Kita Bersama Yang Lebih Kuat Supaya Kita Tetap Bersama Sama Dengan Cara Kita Mencintai Indonesia Terima Kasih Semoga Kita Berharap Besok Matahari Masih Terbit Dari Upuk Timur Dan Tenggelam Dari Upuk Barat Dan Kita Mas Terima Terima Terima